Awalnya dia mengira Long Chen mungkin memiliki kekuatan, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan mengatakan bahwa dia dapat mengalahkan Lin Zi Chen. Hal ini membuat Panglima pertama memandang Long Chen dengan tidak begitu serius seperti sebelumnya. Sepertinya Batian hanya memanfaatkan kekuatannya. Jika dia benar-benar berhasil menjadi putra mahkota, Batian pasti akan membunuhnya, pikir komandan pertama dalam hati. Sebenarnya, dia sangat mengenal Lin Batian. Itulah yang dipikirkan Lin Batian. Belum lagi bahwa alam abadini yang telah mengalami insiden besar seperti itu, tidak banyak ramuan roh tingkat surga yang tersisa di tangan keluarga Kekaisaran. Bahkan jika Lin Batian menjadi putra mahkota, dia tidak akan bisa mendapatkan ramuan roh tingkat surga. Ramuan roh tingkat surga semuanya ada di tangan Kaisar Pedang. Lin Zi Chen adalah saudara keempatku dan anak ajaib nomor satu di generasi muda Kerajaan Changyang. Di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi elit di tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Tingkat kultifasinya hanya kalah dari ayahku. Karena Long Chen ingin tahu lebih banyak tentang Lin Zi Chen, Lin Batian menjelaskan semuanya kepadanya secara terperinci. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Batian bertanya dengan ragu-ragu, Saudara Yang, saya sudah memberi tahu Anda tentang situasi saat ini, apakah Anda ingin ikut dengan saya ke Istana Kekaisaran sekarang? Long Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun Lin Zi Chen itu tidak buruk, dengan kekuatanku, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Masalah ini seharusnya tidak terlalu sulit. Jadi, mulai sekarang, anggap transaksi ini efektif. Siapkan ramuan roh tingkat surga, aku yakin kau akan membutuhkannya untukku segera. Terima kasih, Saudara Yang, atas bantuanmu. Saat aku sukses nanti, aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu. Lin Batian berkata dengan penuh rasa terima kasih. Long Chen tersenyum. Mengikuti Lin Batian, Long Chen mulai berjalan menuju Istana Kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya dia pergi ke sana. Pada saat ini, komandan pertama berjalan di sampingnya. Matanya tampak melihat ke depan, tetapi sebenarnya, dia sedang melihat gerakan Long Chen. Namun, dia tidak dapat melihat apapun dari Long Chen. Bagiku, Istana adalah tempat yang berbahaya. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Long Chen berpikir dalam hati. Hari ini, pangeran pertama berpakaian seperti Tuan Muda yang mulia. Tidak banyak orang di kota Kekaisaran yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak dikenali. Inilah sebabnya dia bisa berjalan di jalan dengan normal. Kalau tidak, pangeran pertama yang bermartabat pasti akan dikelilingi oleh penonton. Ketiganya berjalan di jalan lebar yang mengarah langsung ke Istana Kekaisaran. Itulah sebabnya jalan itu ramai dengan aktivitas. Pada saat itu, Long Chen tiba-tiba mendengar orang-orang berbicara. Apakah kamu sudah mendengarnya? Di pegunungan puncak salju di utara, ada amukan binatang iblis. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu kerajaan Changyang. Kudengar sebuah kota telah sepenuhnya diduduki oleh binatang iblis dan ada puluhan ribu korban. Saya juga mendengar bahwa binatang iblis saat ini sedang menyerang kota utara, kota Jiang. Jika kota Kekaisaran masih tidak mengirim pasukan untuk mendukung, kota Jiang mungkin akan menjadi rumah pembantaian bagi binatang iblis. Ada begitu banyak orang lemah, tua, wanita, dan anak-anak. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup setelah berhadapan dengan binatang iblis? Saya mendengar dari orang-orang yang mengungsi ke sini tempoh hari bahwa tempat ini benar-benar tanah tandus. Long Chen mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Batian, kota Jiang di utara, hal seperti itu benar-benar terjadi. Lin Batian menganggupkan kepalanya dan berkata, akhir-akhir ini aku mengkhawatirkan hal ini. Sejujurnya, ku rasa Ayah Kekaisaran akan memintaku memimpin pasukan untuk menumpas binatang iblis. Bagaimanapun, mereka adalah gerombolan binatang iblis. Dengan kekuatan satu orang, sulit untuk melawan mereka. Namun, ku dengar juga ada binatang iblis di atas tingkat bumi tingkat 9 di gerombolan itu. Dengan kekuatan pasukanku, mustahil untuk melawan mereka. Sekarang, Ayah Kekaisaran berniat untuk mengangkat seorang putra mahkota. Dengan kata lain, kamu dapat menekan gerombolan binatang iblis. Hanya Lin Zichen yang dapat membunuh kepala binatang iblis. Selain itu, perebutan tahta. Sebuah cahaya melintas di benak Longchen. Semuanya tergantung pada instruksi Ayah Kekaisaran. Jika saatnya tiba, jika dia memintaku pergi, aku harus pergi. Yang paling menyedihkan adalah Lin Zichen selalu berada di sisi Ayah Kekaisaran. Peluangnya jauh lebih tinggi daripada peluangku. Kata Lin Batian tanpa daya. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju Istana Kekaisaran. Ini adalah pertama kalinya Longchen memasuki Istana Kekaisaran yang megah ini. Dia tidak bisa berhenti memuji dekorasi di Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran berkali-kali lebih mewah daripada Istana Iblis Surgawi. Istana Iblis Surgawi tampak seperti tempat untuk berkultivasi. Meskipun Istana Kekaisaran mewah, namun dipenuhi dengan aura berdarah dan pembunuh. Sejak saat ini, ini adalah kediaman Kekaisaran sementara para pangeran yang belum dianugerahi gelar pangeran. Kediaman Kekaisaran sementara ku disebut Istana Qianwen, dan Istana Lin Zichen adalah yang itu. Lin Batian menunjuk ke sebuah bangunan yang tidak kalah mewah dari Istana Qianwen dan berkata, ini adalah Istana Bintang Lin Zichen. Biasanya, Lin Zichen berkultivasi di Istana Bintang ini. Tepat saat dia mengatakan itu, Longchen tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di pintu masuk Istana Bintang, ada seorang pemuda tampan dengan jubah putih mewah. Dia dikawal oleh dua wanita cantik. Kedua kelompok orang itu langsung saling memandang. Pangeran pertama sedikit lebih sengsara karena kedua pria yang berdiri di sampingnya tentu saja menjadi sasaran kunjungan Longchen, Lin Zichen. Pada saat itu, dia memeluk pinggang dua wanita cantik dan menggoda mereka saat dia berjalan di depan Lin Batian. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Batian dengan jijik. Yang mulia, Anda benar-benar kuat. Baik di atas maupun di luar ranjang, Anda berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebagian orang. Aku juga berpikir begitu. Aku masih merasa mati rasa di sekujur tubuhku. Ini semua salahmu. Kau menggunakan terlalu banyak tenaga. Pada saat itu, kedua wanita cantik itu menempel di tubuh Lin Zichen. Mereka menggunakan payudara mereka yang penuh untuk menggesek lengan Lin Zichen dan dengan genit menatap pangeran pertama dengan jijik. King-King, Wei-Wei, kalian berdua. Ketika melihat kedua wanita cantik itu, Lin Batian sangat marah. Dia telah membawa kedua wanita cantik itu kembali dari medan perang. Kemarin malam, mereka masih berbaring di tempat tidurnya. Bagaimana mereka bisa berakhir di pelukan Lin Zichen setelah tidak kembali selama sehari? Ada apa dengan kami? Yang mulia empat sudah berjanji kepada kami, jadi tentu saja kami akan mengikutinya. Apakah kami akan tinggal dan mati bersamamu? Semua orang mengatakan bahwa kau tidak akan hidup lama lagi. Wanita cantik bernama Vivian memutar matanya ke arah Lin Batian dan berkata, Wei-Wei, jangan bicara omong kosong. Hati-hati aku tidak menamparmu. Lin Zichen terkekeh dan mendorong kedua wanita cantik itu ke belakangnya. Ia kemudian menatap Lin Batian dan berkata, Kakak Kaisar, harus kukatakan bahwa seleramu bagus. Karena mereka berdua telah memilihku, sebagai kakak tertuaku, kau seharusnya tidak pelit untuk mengalah pada kakak keempatku, kan? Lin Zichen benar-benar keterlaluan. Dia tidak hanya mencuri mainan Lin Batian, dia bahkan mempermalukannya. Bagaimana mungkin Lin Batian tidak marah? Lin Batian hendak meledak ketika komandan pertama buru-buru menariknya kembali dan berbisik di telinganya. Yang Mulia, tenanglah. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia memaksamu untuk mengambil langkah pertama. Jika kamu mengambil langkah pertama, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk melukaimu. Kata-kata komandan pertama akhirnya menyadarkan Lin Batian dari pingsannya. Nyaris saja, Lin Batian sangat percaya diri dengan kemampuannya di ranjang. Setiap kali melakukannya, dia akan membuat kedua gadis itu melayang antara hidup dan mati. Hari ini, komandan pertama benar-benar mengejek kemampuannya di ranjang. Dia langsung merasa terhina. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, itu hanya Lin Zichen yang mengajari kedua wanita cantik itu. Lin Batian mampu memperoleh pahala militer karena pemikirannya yang cermat. Pada saat ini, alih-alih marah, dia tertawa dan berkata, itu wajar saja. Jika kakak keempat benar-benar menginginkannya, maka aku akan memberikannya kepadamu. Bagaimanapun, aku hampir selesai dengan itu. Namun, hobi kakak keempat benar-benar aneh. Kamu benar-benar menyukai hal-hal yang membuat orang lain bosan. Lain kali, jika aku memiliki sesuatu yang bagus untuk dinikmati, aku akan memberikannya kepadamu juga. Wajah Lin Zichen menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Lin Batian. Awalnya dia menunggu Lin Batian kembali. Begitu Lin Batian kembali, dia keluar untuk memprovokasinya. Dia ingin Lin Batian mengambil langkah pertama sehingga dia bisa melukai Lin Batian. Namun, Lin Batian beruntung karena dia memiliki komandan pertama bersamanya. Jadi, dia tidak jatuh ke dalam perangkap Lin Zichen. Sebenarnya, Lin Batian tahu betul orang macam apa Lin Zichen itu. Dia hanya kehilangan akal sehatnya saat marah. Lin Zichen tergila-gila dengan seni bela diri, dan wanita tidak ada artinya baginya. Penampilan kedua wanita cantik itu hanya dipaksakan oleh Lin Zichen. Kau beruntung. Namun, Lin Batian, kau hanya berada di level ketujuh dari Heavenly River Tier. Beraninya kau melawanku. Jika ayah tidak mengizinkanku membunuhmu di Istana Kekaisaran, maka sebaiknya kau tidak keluar. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Lin Zichen menurunkan tangannya dari kedua wanita cantik itu, wajahnya langsung menjadi gelap. Lin Batian tertawa dingin dan berkata, seorang seniman bela diri biasa ingin mengendalikan Istana Kekaisaran. Jika kamu memiliki kemampuan seperti ayah, tentu saja aku akan merasa rendah diri. Namun, Lin Zichen, selain membunuh orang, apalagi yang kamu tahu. Jika kamu mengendalikan Istana Kekaisaran di masa depan, bangsa Changyang pasti akan hancur di tanganmu. Kita lihat saja. Lin Zichen tertawa dingin dan meninggalkan Lin Batian. Tepat saat dia hendak kembali, dia tiba-tiba melihat Long Chen. Ada aura samar dan menakutkan di tubuh Long Chen. Ini pasti bawahanmu yang cakep. Lin Zichen menatap Long Chen dan tersenyum. Aku di sini untuk mengambil nyawamu, kata Long Chen tiba-tiba. Apa katamu? Lin Zichen mengira dia salah dengar. Meskipun Long Chen berbahaya, dia jelas tidak takut padanya. Seorang rakyat jelata berani berteriak padanya. Bukankah ini pemberontakan? Long Chen menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Di mata Lin Batian, dia hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Namun, Long Chen sekarang adalah bawahan Lin Batian. Tentu saja, Lin Batian tidak akan membiarkan Long Chen diganggu oleh Lin Zichen. Dia berdiri di depan Long Chen dan tersenyum, tidak masalah apa yang kamu katakan. Namun, kamu sudah berdiri di sini cukup lama. Bukankah seharusnya kamu tersesat? 412. Lin Zichen tidak mendapatkan keuntungan apapun di sini, jadi dia pergi dengan malu. Mengenai kedua wanita cantik itu, dia bahkan tidak menyentuh mereka, jadi dia tidak menginginkannya. Lin Batian tentu saja tidak akan memanjakan mereka lagi. Dia memanggil anak buahnya dan mengirim kedua wanita cantik itu keluar dari istana. Lin Batian tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Istana ini benar-benar kejam. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah menyaksikan pemandangan ini. Setelah memasuki istana Qian Wen milik Lin Batian, Lin Batian memperlakukan Long Chen dengan sangat ramah dan bahkan memberikan dua pelayan cantik kepada Long Chen. Setelah Long Chen menolak, ia kembali ke kediaman yang telah disiapkan Lin Batian untuknya dan mulai memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Chen, kita sudah memasuki istana dan bertemu Lin Zichen. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lari ke sisi lain dan bunuh dia. Ling Xi duduk di tepi meja, menopang dagunya dengan tangannya sambil menatap Long Chen. Matanya yang besar berkilauan dengan cahaya kristal. Kita tidak bisa membunuh Lin Zichen di istana, apapun yang terjadi. Jangan bicara tentang kaisar pedang. Dengan kekuatan Lin Zichen, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa aku bisa mengalahkannya. Long Chen mengerutkan kening dan berkata, Lalu apa yang harus kita lakukan? Ling Qi memutar matanya. Kita harus memikirkan cara untuk memancing Lin Zichen keluar dari kota kekaisaran Biang. Selain itu, kita harus memancingnya jauh-jauh. Kalau tidak, keadaannya akan seperti terakhir kali di kota Niang. Kita harus melarikan diri dalam waktu yang lama hanya untuk membunuh pedang iblis. Si kecil, tolong bantu kami memikirkan caranya. Dapat dilihat bahwa Ling Qi suka menggunakan otaknya dari fakta bahwa ia suka melanggar larangan. Pada saat itu, ia tiba-tiba mendapat ilham dan berkata, Chen, apakah kau masih ingat apa yang kau dengar di jalan pada siang hari? Binatang iblis menyerang kota. Begitu Ling Qi mengatakan ini, Long Chen langsung tertawa karena dia sudah memikirkan solusi setelah menerima sedikit petunjuk dari Ling Qi. Si kecil, kamu benar-benar pintar. Itu ide yang bagus, tetapi itu tergantung pada kaisar pedang. Biarkan aku berpikir, apa yang harus aku lakukan? Long Chen menyodok kepala Ling Qi dengan jarinya saat dia memuji. Pertama, biar aku berpikir. Aku harus membuat kekacauan dan membunuh seseorang, kata Long Chen. Kenapa? Tanya Ling Qi. Pikirkanlah. Kekuatan Lin Zichen jauh lebih kuat daripada Lin Batian. Namun, dari apa yang terjadi pada siang hari, kaisar pedang mungkin tidak mengizinkan Lin Zichen membunuh Lin Batian. Ini menunjukkan bahwa kaisar pedang masih peduli dengan putra sulungnya. Terlebih lagi, setelah aku membunuh pangeran ke-9, dia benar-benar mengirim begitu banyak orang untuk membunuhku. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menghargai putranya. Dia mungkin tidak ingin putranya memiliki terlalu banyak konflik. Namun, perebutan tahta harus dilakukan. Semakin intens pertarungan antara Lin Batian dan Lin Zichen, semakin tidak sabar dia. Saat ini, ada masalah besar di utara kerajaan Changyang yang perlu ditangani. Saudara Chen, apakah maksudmu jika mereka berdua bertarung di istana, kaisar pedang kemungkinan besar akan mengirim salah satu dari mereka ke kota Jiang? Ya, Long Chen menganggup dan melanjutkan, jika Lin Batian pergi dan Lin Zichen terpaksa tinggal di istana, maka pemimpin binatang iblis tidak akan bisa dibunuh. Oleh karena itu, kaisar pedang kemungkinan besar akan mengirim Lin Zichen ke sana. Jika binatang iblis tidak memiliki pemimpin, akan mudah bagi mereka untuk dikalahkan. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah untuk menghadapi mereka. Selama kaisar pedang mengirim Lin Zichen ke sana, tujuan kita akan tercapai. Meskipun rencana ini rumit, mungkin saja berhasil. Selain itu, yang perlu dilakukan Long Chen adalah memancing kebencian di antara mereka berdua. Ini tidak sulit. Chen, siapa yang baru saja kau katakan ingin kau bunuh? Anda akan tahu saat Anda melihatnya. Long Chen tersenyum misterius. Dia meminta Lingqi untuk kembali ke pedang Lingqi dan mulai bertindak. Istana itu adalah wilayah kaisar pedang. Long Chen tidak berani tinggal lama di sini. Selain itu, konflik antara Lin Zichen dan Lin Batian memberinya kesempatan untuk segera bertindak. Di Istana Qianwen, kediaman Lin Batian relatif dekat dengan kediaman Panglima pertama. Long Chen mengandalkan mata iblis pemakan roh dan dengan mudah menemukan kediaman Panglima pertama. Chen, orang yang ingin kau bunuh adalah dia. Lingqi tidak menyangka hal ini. Ya, hari ini, Lin Zichen berencana untuk memberi pelajaran pada Lin Batian. Lin Batian hampir saja tertipu, tetapi Panglima pertama membangunkannya. Lin Zichen gagal melukai Lin Batian, jadi wajar saja jika dia membunuh Panglima pertama karena kebencian. Selain itu, ada hal penting lainnya. Kekuatan penghancur pedang Ki Kaisar tidak jauh lebih lemah daripada pedang Ki Kaisar iblis. Si kecil, jangan merasa tertekan. Jujur saja, mereka semua adalah musuh kita. Bahkan jika itu adalah komandan pertama, jika dia mengetahui identitasku, dia tidak akan membiarkanku pergi. Aku pernah membunuh enam komandan hebat. Hari ini, aku akan mengirim mereka untuk bersatu kembali. Tanpa membunuh, bagaimana aku bisa membalas dendam? Serangan pedang Lin Zichen itu masih terukir dalam dipikiranku. Long Chen melihat bahwa Lingqi tidak tega membunuh orang asing ini, jadi dia menjelaskan dengan lembut. Kemudian, sekitar 50 meter dari kamar komandan pertama, Long Chen telah menyelesaikan transformasi jiwa naganya. Saat itu sudah malam, dan langit ditutupi awan gelap. Pada dasarnya tidak ada bintang yang bisa dibicarakan, jadi agak sulit untuk melihat jari-jari tangan seseorang. Jika dia ingin membunuh Panglima pertama, teknik Beni Iblis Agung Dao tidak lagi dibutuhkan. Dengan mata iblis pemakan roh, Long Chen dapat melihat bahwa Panglima pertama saat ini sedang berkultivasi. Long Chen menarik nafas dalam-dalam, dan pedang kaisar iblis muncul di tangannya. Mati. Dengan kata-kata lembut, Long Chen langsung berubah menjadi bayangan hitam dan memasuki ruangan melalui jendela. Dalam sekejap, pedang kaisar iblis di tangannya meledak dengan pedang kaisar iblis Ki, dan dia muncul di depan komandan pertama dalam sekejap. Siapa? Komandan pertama berteriak kaget. Di tengah-tengah kultivasinya, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, menyerang pedang kaisar iblis milik Long Chen. Pada saat kritis ini, hanya ini yang bisa dia lakukan. Sayangnya, dia meremehkan kekuatan pedang kaisar iblis milik Long Chen. Pedang kaisar iblis itu langsung menghancurkan lengannya, lalu mendarat di tubuhnya, langsung memenggal kepalanya. Kemudian, sisa energinya menghilang, menyebabkan seluruh ruangan runtuh. Terdengar suara gemuruh, lalu asap dan debu memenuhi langit. Selesai. Hanya dengan satu gerakan, Long Chen membunuh komandan pertama. Dia sama sekali tidak ragu. Hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas keluar dari tempat kejadian, dan kemudian dia memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini dari kediaman aslinya. Saat ini, ketika Long Chen tiba di tempat kejadian, pangeran pertama, Lin Batian, yang berada di dekatnya, telah tiba, dan wajahnya hancur. Orang-orang lainnya di istana Qianwen juga tiba satu demi satu. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pangeran pertama memucat. Sekarang seluruh ruangan telah runtuh, kemana Panglima pertama pergi. Panglima pertama bukan hanya bawahannya yang paling cakep, tetapi juga pamannya. Tentu saja, Lin Batian khawatir tentang keselamatannya. Cepat, cepat, balikkan tempat ini dan lihat apakah komandan pertama ada di dalam. Lin Batian sudah memiliki firasat buruk di hatinya, dan segera memerintahkan pengawal lainnya. Pada saat ini, dia melihat Long Chen, dan buru-buru memanggil Long Chen. Yang mulia, apa yang terjadi? Long Chen menata peruntuhan itu, dan bertanya dengan wajah penuh keraguan. Entahlah, tapi aku tidak bisa merasakan aura Panglima pertama di sini. Mungkinkah dia baru saja bertarung dengan seseorang, dan sekarang dia mengejar mereka? Itu tidak mungkin, tidak mungkin hanya ada satu suara. Saat ini, pikiran pangeran pertama sedang kacau. Bagaimana mungkin? Ini istana, mengapa ada orang yang datang untuk membunuhnya? Long Chen berpura-pura terkejut saat bertanya. Aku juga tidak tahu. Kalau tidak, ke mana komandan pertama akan pergi? Tidak mungkin di sini, kan? Lin Batian berkata. Namun, tepat saat dia mengucapkan kalimat terakhir, salah satu penjaga yang sedang memeriksa reruntuhan tiba-tiba menjerit. Kemudian, semua orang mengikuti pandangannya dan melihat ada kepala berdarah di tanah. Saat ini, separuh bagian bawah kepalanya sudah berlumuran darah. Yang terlihat hanya matanya yang terbuka lebar, seolah-olah dia tidak percaya sebelum meninggal. Dia meninggal tiba-tiba, dan dia bahkan tidak melihat siapa lawannya. Tidak aneh baginya untuk memiliki ekspresi seperti itu setelah kematian. Menurut perkiraan Long Chen, saat Lin Batian melihat kepala itu, dia benar-benar tercengang. Kemudian, dia mengeluarkan raungan marah, dan matanya dengan cepat menjadi merah. Kepala ini milik komandan pertama. Siapa dia? Siapa yang membunuh pamanku? Siapa dia? Lin Batian tampak seperti orang gila. Tatapannya yang tajam menyapu setiap orang yang hadir, sebelum akhirnya berhenti pada Long Chen. Tadi aku mendengar ledakan, dan saat aku bergegas ke sini, dia sudah mati. Ini berarti orang yang membunuhnya setidaknya 10 kali lebih kuat darinya. Siapa di kerajaan Changyang yang memiliki kekuatan seperti itu? Long Chen tenang, dan dengan cepat menganalisis situasi untuk Lin Batian. Mata Lin Batian membelalak, dan dia berteriak dengan suara rendah, Lin Zichen, kamu benar-benar sudah bertindak terlalu jauh. Yang mulia, pangeran keempat, Lin Zichen, tampaknya meremehkan Anda hanya karena dia berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Selain itu, komandan pertama seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Long Chen mengerutkan kening. Lin Zichen adalah orang yang kejam, dan dia orang yang pendendam. Hari ini, dia berencana untuk memberiku pelajaran, tetapi karena peringatan pamanku, semua usahanya sia-sia. Karena dia tidak bisa membunuhku, dia membunuh pamanku untuk melampiaskan amarahnya. Ini benar-benar keterlaluan. Aku, Lin Batian, bukanlah orang yang mudah diganggu. Saudara Yang, apakah kamu berani mengikutiku ke Istana Bintang? Pada saat ini, mata Lin Batian hampir dibutakan oleh kebencian. Terlebih lagi, akting Long Chen sangat bagus. Bahkan jika dia memecahkan kepalanya, dia tidak akan pernah mengira bahwa pembunuhnya adalah Long Chen. Saya berani. Saya sudah lama mendengar nama Lin Zichen. Hari ini, saya akan menemuinya. kata Long Chen dengan tenang. 413 Kali ini, segalanya menjadi tidak terkendali, tetapi semuanya berjalan sesuai rencana Long Chen. Lin Batian benar-benar marah pada Lin Zichen kali ini. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Zichen dalam hal seni bela diri, dia tetap harus melampiaskan amarahnya. Jika tidak, jika tersiar kabar bahwa tangan kanannya telah terbunuh dan dia, pangeran tertua, bahkan tidak berani bersuara, reputasinya pasti akan anjok, belum lagi perebutan tahta di masa mendatang. Terlebih lagi, dia masih memiliki sesuatu untuk diandalkan, yaitu Long Chen. Long Chen telah membunuh seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 dari Heavenly River Tier di depan mata Lin Batian, jadi di hati Lin Batian, meskipun Long Chen bukan tandingan Lin Zichen, dia masih bisa menggunakannya untuk mengulur waktu. Adapun penjaga lain di Istana Qianwen, tidak banyak yang bisa digunakan. Lin Batian membawa Long Chen bersamanya dan menuju ke arah Istana Bintang dengan marah. Long Chen mengikutinya dari belakang. Dia sudah bisa merasakan bahwa Lin Batian seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Ada tiga orang dalam keluarga kerajaan yang harus dibunuh Long Chen. Ketiga orang ini terlibat dalam kebencian keluarga Xiaolang dan pelarian Long Chen. Pedang Iblis sudah mati, dan serangan Long Chen tadi adalah untuk membuka jalan baginya untuk berhadapan dengan Lin Zichen. Tak lama kemudian, Long Chen dan Lin Batian tiba di pintu masuk Istana Bintang. Lin Batian mengabaikan para penjaga dan langsung menendang pintu itu, lalu berteriak, Lin Zichen, dasar bajingan. Apa yang kau lakukan bersembunyi? Keluar dari sini. Lin Zichen yakin bahwa semua orang di sekitarnya dapat mendengarnya. Bahkan, setidaknya setengah dari orang-orang di istana dapat mendengarnya, belum lagi Lin Zichen. Lin Zichen telah gagal hari itu dan sangat marah pada Lin Batian. Sekarang Lin Batian telah datang untuk membuat masalah. Tatapan Lin Zichen menjadi dingin. Dia berdiri sepuluh meter di depan Lin Batian. Dia melihat pintu yang hancur dan mendengus. Apa? Apakah kamu sudah gila hari ini? Lin Zichen, kamu masih berpura-pura. Kamu pasti bercanda. Biar ku katakan padamu, kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu pria sejati, jangan jadi pengecut. Kamu telah melakukan sesuatu tetapi kamu tidak berani mengakuinya. Lin Batian tertawa dingin. Pada saat ini, wajah Lin Zichen dipenuhi dengan kesombongan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Lin Batian. Hanya saja dia akan begitu sombong hingga membunuh komandan pertama begitu saja. Apa kau sudah gila? Ku rasa kau hanya mencari alasan untuk membuat masalah. Lin Batian, ku katakan padamu, kaulah yang memprovokasiku kali ini. Aku tidak akan menyalahkanmu. Perbaiki pintunya hari ini dan kau boleh pergi. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Mata Lin Zichen gelap dan tajam seperti bila pedang. Lin Batian melihat bahwa Lin Zichen tidak hanya menolak mengakui kesalahannya, tetapi juga bersikap sangat arogan. Aura pembunuhnya semakin kuat. Dia menatap Lin Zichen sebentar dan berkata, saya akui bahwa dalam hal seni bela diri, saya, Lin Batian, tidak sebaik Anda. Namun, Anda tidak berguna dalam aspek lain. Hari ini, Anda memulai perkelahian, dan itu terjadi di istana. Saya akan pergi dan meminta ayah saya untuk menghakimi ini. Saya ingin melihat bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, Lin Batian berjalan menuju kediaman Kaisar Pedang. Kau ingin pergi? Tidak semudah itu. Kau menghancurkan pintuku. Apa kau pikir kau bisa pergi tanpa memberiku penjelasan? Lin Zichen menghalangi jalan Lin Batian. Hal ini membuat Lin Batian semakin marah. Dia tersenyum dingin dan melangkah maju beberapa langkah. Dia pada dasarnya berdiri di samping Lin Zichen. Lin Zichen, kau masih berani bersikap sombong setelah membunuh anak buahku. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Namun, kau bisa mencoba menghentikanku hari ini. Aku bisa melaporkanmu kepada ayahku lagi. Membunuh anak buahmu. Lin Zichen tercengang. Kapan aku membunuh anak buahmu? Apakah kamu masih berpura-pura bodoh? Lin Batian berjalan melewatinya dan hendak berjalan menuju istana. Lin Batian, jangan berpikir untuk pergi jika kamu tidak bisa menjelaskannya. Pada saat ini, Lin Zichen mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Batian. Yang King. Pada saat ini, Lin Batian akhirnya membiarkan Long Chen menyerang. Long Chen tiba di waktu yang tepat dan menarik Lin Batian di belakangnya pada saat yang genting. Dia kemudian berdiri di depan Lin Zichen. Lin Zichen memperhatikan bawahan baru Lin Batian dengan saksama. Sepertinya kau sudah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menariknya kembali dari tanganku. Lin Zichen mengamati Long Chen dari atas ke bawah selama beberapa saat, lalu melanjutkan, namun, di hadapanku, ini hanyalah tipuan kecil. Lin Batian datang untuk membuat masalah hari ini dan bahkan mengatakan bahwa aku membunuh anak buahnya. Aku adalah pangeran keempat dan aku tidak dapat dituduh secara salah. Kalau begitu, biarkan aku membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, energi sejati Lin Zichen yang termasuk dalam level pertama Heavenly River Tier meledak. Dengan suara gemuruh, tinjunya seperti badai petir, meledak ke arah Long Chen. Menghadapi Lin Zichen lagi, Long Chen tidak lagi tak berdaya seperti sebelumnya. Sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan Blood Sacrifice, dia tetap tidak sebanding dengan lawannya. Sekarang, dia bahkan tidak perlu menggunakan Dragon Soul Transformation. Dia memperkirakan bahwa karena ada keributan seperti ini di sini, pelaku utamanya pasti sudah datang. Dia dan Lin Zichen tidak akan bisa bertarung lama. Meski itu pukulan biasa, namun pukulan itu pasti luar biasa jika dilakukan oleh seseorang yang berada di tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi. Tinju pasang surut penenang laut, Long Chen meraung. Menghadapi serangan seseorang di tingkat ke-9 Heavenly River Tier, dia tidak mundur, tetapi malah maju. Seluruh tubuhnya menerjang lawannya seperti gelombang pasang, membawa serta gelombang besar yang bergejolak. Dia melemparkan pukulan, dan gelombang riak bertabrakan dengan pukulan biasa Lin Zichen. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan Lin Zichen berdiri kokoh di tempat, sementara Long Chen terlempar. Ia tiba-tiba berputar di udara, dan Long Chen tersandung dan mendarat di tanah, nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya dalam kondisi menyedihkan. Ini bukan sandiwara bagi Long Chen, ini pertarungan sungguhan. Sebelum dia menggunakan transformasi jiwa naga, kesejatinya jauh lebih kuat daripada orang biasa di tingkat ke-8 dari tingkat Sungai Surgawi, tetapi masih jauh dari tingkat Lin Zichen. Kali ini, dia tidak terluka, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Adapun tinju pasang surut penenang laut, itu adalah teknik pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi di antara teknik pertempuran bangsa Laut Barat yang dimiliki Zhao Qingyun. Long Chen telah mengolah tinju pasang surut penenang laut ini dalam perjalanan ke kota kekaisaran untuk berjaga-jaga jika dia harus menggunakannya di masa depan, dan itu berguna sekarang. Kau adalah orang pertama di lapisan ke-8 alam Sungai Tian yang mampu menahan pukulanku tanpa terluka. Kau memang pantas mendapatkan perhatian Lin Batian. Harus kukatakan bahwa kau anjing yang baik, tetapi sayang sekali kau telah memilih majikan yang salah. Lin Zichen mencibir, tidak memberi Long Chen Saudara Yang, berhati-hatilah. Sebagai orang yang berada di tingkat ke-7 dari tingkatan Sungai Surgawi, Pangeran Sulung Lin Batian sama sekali tidak membantu. Hentikan. Pada saat ini, sebuah suara yang mengesankan terdengar, dan jantung Long Chen berdebar kencang. Dia pernah mendengar suara ini sebelumnya, dan itu milik Kaisar Pedang. Ketika dia membunuh Iblis Pedang, aumannya yang marah terdengar dari arah kota Ni Yang. Pada saat ini, Long Chen buru-buru berhenti, dan menatap orang yang berbicara dengan tatapan yang sedikit hormat. Memang, saat ini, seorang pria berjalan perlahan keluar dari kegelapan. Penampilan pria ini mirip dengan Lin Zi Chen, dan dia tampan dan tinggi. Dia tampak berusia 30-an, dan ini adalah usia ketika pria berada pada titik paling menawan. Tentu saja, pria ini tidak hanya sangat menawan, tetapi dia juga memancarkan aura yang bermartabat. Bahkan Long Chen harus menundukkan kepalanya ketika dia melihat pria ini, karena di hadapan pria ini, dia merasa seolah-olah tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku tidak boleh membiarkan dia melihat kelemahanku. Di bawah tekanan besar dari lawannya, Long Chen berulang kali memperingatkan dirinya sendiri. Mereka berdua berada di alam kenaikan surga, tetapi perbedaan di antara mereka adalah bahwa Zhao Qingyun memiliki temperamen yang santai dan seperti orang bijak. Di sisi lain, kaisar pedang memiliki aura heroic. Seluruh tubuhnya seperti pedang tajam, dan matanya yang hitam pekat dingin dan menusuk. Dia secara praktis sama dengan pedang penguasa iblis di tas kosmos milik Long Chen. Pada saat ini, melihat bahwa Long Chen dan Lin Zichen telah berhenti bertarung, tatapan kaisar pedang berali dingin ke arah Long Chen. Seketika, tekanan besar menekan Long Chen, dan dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan seorang kultifator alam kenaikan surga yang begitu kuat. Seorang kultifator dari kerajaan Sihai, iya, tinju pasang surut penenang lautnya lumayan. Kaisar pedang mengangguk sedikit, lalu menatap Lin Batian dan Lin Zichen dengan tatapan muram. Ayah, aku sama sekali tidak berniat melawannya, tetapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Dia benar-benar menyelinap ke kediamanku dan membunuh komandan pertama. Omong kosong, kapan aku? Pada saat ini, Lin Batian dan Lin Zichen buru-buru mencoba menjelaskan diri mereka, tetapi kaisar pedang jelas tidak berminat mendengarkan mereka. Dia mendengus dingin dan menyelam mereka, kalian tidak perlu memberitahuku apapun. Pergilah sekarang, dan jangan membuatku malu. Mengenai posisi putra mahkota, aku akan mengaturnya selama pertemuan pagi besok. Pergilah sekarang. Ya, di hadapan kaisar pedang, bahkan Lin Zichen tidak berani bernapas dengan keras. Setelah memutar matanya ke arah Lin Batian, dia buru-buru pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Lin Batian setenang jangkrik di musim dingin, dan tanpa berkata apa-apa, dia buru-buru pergi bersama Longchen. Hanya kaisar pedang yang tetap berdiri di tempat yang sama. Mengapa orang ini terasa begitu familiar? Kaisar pedang mengerutkan kening. Setelah kembali ke kediaman mereka, Lingki segera bertanya, Chen, apakah rencana kita berhasil hari ini? Dia tidak dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Seharusnya berhasil. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan kaisar pedang besok. Longchen menghela napas lega. Tampaknya tidak mudah untuk membunuh Lin Zichen. Di bawah pengawasan kaisar pedang, itu seperti manusia yang berjalan di depan seekor harimau. Chen, aku merasa kaisar pedang malam ini agak aneh. Pada saat ini, Lingki akhirnya berkata dengan nada bingung. Aneh sekali, Longchen terkejut. Jiwanya tampaknya tidak lengkap menjadi dua. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Jika kau menggunakan mata iblis pemakan jiwa, kau seharusnya bisa melihatnya. Namun, yang aneh adalah meskipun tidak lengkap, hal itu tampaknya tidak memengaruhi kelangsungan hidupnya. Selain itu, tampaknya kekuatannya bahkan lebih murni. 414. Longchen tidak dapat memahami apa yang aneh tentang kaisar pedang. Keesokan paginya, Lin Zichen harus membuat keputusan apakah akan meninggalkan kota kekaisaran atau tidak. Ketika Lin Batian berangkat untuk menghadiri pertemuan pagi, Longchen sudah menunggu di Istana Qianwen. Tidak lama kemudian, Lin Batian bergegas kembali. Longchen segera bertanya, Yang mulia, bagaimana? Kita akan menghadapi tantangan besar. Tidak ada waktu tersisa. Mari kita bicara sambil jalan. Kita akan pergi ke pengawal kekaisaran dan memindahkan 3.000 kavaleri berat Ghost Pegasus. Longchen sedikit terkejut ketika dia memindahkan 3.000 kavaleri berat Ghost Pegasus. Mungkinkah kaisar pedang mengirim Lin Batian alih-alih Lin Zichen? Dikatakan bahwa ada binatang iblis tingkat 9 bumi ke atas di antara binatang iblis. Tanpa Lin Zichen, Lin Batian tidak akan mampu menghadapinya. Yang mulia, mungkinkah yang mulia ingin Anda menghadapi binatang iblis itu sendiri? Longchen bertanya saat mereka bergegas. Tidak, Ayah Kekaisaranku mengumumkan di depan para pejabat bahwa Lin Zichen dan aku akan pergi ke kota Jiang di utara. Mereka akan mengirim orang untuk mengawasi binatang iblis di utara. Kami berdua akan pergi dan menekan binatang iblis di utara. Siapapun yang memberikan kontribusi paling banyak akan menjadi putra mahkota. Ini berarti bahwa kita harus bertarung dengan Lin Zichen di kota Jiang di utara. Lin Batian tidak terdengar gugup. Sebaliknya, dia penuh dengan semangat juang. Longchen sangat gembira. Dia telah mencapai tujuannya. Setelah membunuh komandan pertama kemarin, Kaisar Pedang merasa kesal dengan konflik antara Lin Batian dan Lin Zichen. Selain itu, tidak ada yang bisa menghadapi binatang iblis di utara kecuali Lin Zichen. Oleh karena itu, mudah bagi Kaisar Pedang untuk mengirim Lin Zichen keluar. Longchen tidak menyangka Lin Batian akan diutus. Namun, hal itu tidak akan memengaruhi rencananya. Selama dia bisa mengeluarkan Lin Zichen, tujuannya akan tercapai. Jangan khawatir, Yang Mulia. Jika Lin Zichen mencoba membunuhmu, aku pasti bisa menghentikannya. Aku belum menggunakan kekuatan penuku dalam pertempuran tadi malam. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Baiklah, aku serahkan semuanya padamu. Sejujurnya, Lin Zichen memang sulit dihadapi. Bahkan kau mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Jadi, untuk memastikan keadilan, ayah melarang Lin Zichen menyerangku. Dia akan mengirim seseorang untuk mengawasinya. Jadi, hal terpenting yang harus kau lakukan adalah membantuku menciptakan lebih banyak prestasi. Longchen cepat-cepat mengangguk. Longchen mengerti bahwa di dunia ini, di mana kekuatan berkuasa, segalanya bergantung pada kekuatan seseorang. Meskipun Lin Zichen tidak sebaik Lin Batian dalam aspek lain, di hati Kaisar Pedang, Lin Zichen harus menjadi penerusnya. Namun, Kaisar Pedang tidak ingin Lin Batian menjadi orang cacat, dan ia bahkan memberi Lin Batian kesempatan yang tampaknya adil ini karena rumor di kerajaan Changyang. Ketika mereka tiba di kota Jiang, Lin Zichen akan langsung membunuh monster iblis terkuat. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin Lin Batian bisa menandinginya? Yang mulia, apakah Lin Zichen ikut dengan kita? Longchen memikirkan pertanyaan ini. Tidak, dia akan pergi sendiri. Tapi jangan khawatir, ayah baru saja mengatakan bahwa binatang iblis di utara saat ini sedang dalam keadaan tidak aktif. Mungkin perlu waktu sebelum mereka menyerang kota Jiang. Bahkan jika Lin Zichen mencapai kota Jiang dengan kecepatannya, itu tidak akan berguna. Pertarungan ini adil, ayah telah memberiku kesempatan ini, aku harus memperjuangkannya. Saat dia berbicara, mereka berdua bergegas menuju pengawal Kekaisaran. Ini adalah pasukan keluarga Kekaisaran lainnya selain pengawal Kekaisaran dan pasukan Niang. Kekuatan tempur para prajurit itu mirip dengan pasukan Niang. Setiap dari mereka adalah ahli, terutama batalion kavaleri berat kuda hantu. Lin Batian adalah komandan pengawal Kekaisaran. Pada saat ini, ketika ia bergegas masuk ke kampeng awal Kekaisaran, sekelompok orang segera keluar untuk menyambutnya. Lin Batian dengan cepat berkata dengan suara yang jelas, delapan jenderal besar, keluarlah dan bawa batalion kavaleri berat kuda hantu yang paling elit bersamaku ke kota Jiang di utara. Iya. Semua orang menerima perintah itu, dan tak lama kemudian, deru kaki kuda terdengar. Tiga ribu batalion kavaleri berat gos horsei yang paling elit muncul di depan Longchen. Saudara Yang, naiklah ke kudanya. Lin Batian menunggangi kuda hantu terbesar, dengan kuda lain di tangannya, dan menyerbu ke arah Longchen. Longchen melompat ke atas kuda dan mengikuti Lin Batian, serta delapan jenderal besar pengawal Kekaisaran, keluar dari Istana Kekaisaran, dan berpacu menuju kota Jiang di utara. Sepanjang jalan, semua orang menatap mereka. Untuk dapat memimpin tiga ribu batalion kavaleri berat gos horsei, mereka pasti orang penting. Ketika orang pertama mengenali Lin Batian, identitas mereka dengan cepat tersebar di antara orang banyak. Pria perkasa yang memimpin mereka pastilah pangeran sulung, Lin Batian. Delapan orang di belakangnya adalah delapan jenderal besar pengawal Kekaisaran. Kudengar dua dari mereka berada di tingkat kedelapan dari tingkat Sungai Surgawi. Itu benar, tapi siapa pemuda di sebelah pangeran sulung? Dia hanya selangkah di belakang, tetapi statusnya tampaknya lebih tinggi dari delapan jenderal besar. Siapa yang tahu? Di tengah diskusi, batalion kavaleri berat kuda hantu meninggalkan istana Kekaisaran, meninggalkan jejak debu di belakang mereka. Sepanjang jalan ke utara, Longchen berbalik untuk melihat ke delapan jenderal besar. Delapan jenderal besar ini sedikit lebih kuat dari tujuh jenderal besar pengawal Kekaisaran. Di antara mereka, dua pria kekar berada di tingkat kedelapan dari tingkat Sungai Surgawi, dan kekuatan mereka seharusnya mirip dengan komandan pertama. Bersama dengan komandan pertama, ketiga orang ini seharusnya menjadi tiga tangan kiri dan kanan pangeran tertua yang paling kuat. Tentu saja, di mata pangeran tertua, ada juga Longchen. Chen, menurutmu di mana Lin Zichen? Memikirkan orang ini, Lin Qi juga merasa sangat jijik. Saat ini, mereka masih berada di dekat istana Kekaisaran. Jika dia ingin berurusan dengan Lin Batian, dia mungkin belum akan bertindak. Itu juga tidak cocok bagi kita untuk bertindak. Namun, begitu kita keluar dari sini, jika dia muncul, aku akan segera mengungkap identitasku dan membalas dendam. Pada titik ini, Longchen tiba-tiba mengangkat alisnya, dan berkata, Xiao Lang sudah mengikuti kita, dan pada saat yang sama, ada juga dua tetua di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi yang mengikuti kita. Pada saat yang sama, ada juga dua tetua di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi yang mengikuti kita. Mereka seharusnya adalah ahli yang dikirim oleh Kaisar Pedang untuk mengawasi Lin Zichen dan Lin Batian, dan pada saat yang sama untuk mengevaluasi hasil pertempuran mereka. Keduanya seharusnya adalah ajudan terpercaya Kaisar Pedang. Oh, aku mengerti. Mereka tidak bisa mengimbangi Lin Zichen, jadi mereka mengikuti Lin Batian. Selama mereka mengikuti Lin Batian, itu sudah cukup. Longchen menganggup dan berkata, Sekarang, semuanya berjalan sesuai rencanaku. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah menunggu kita meninggalkan istana Kekaisaran, dan kemudian Lin Zichen akan muncul. Aku pikir kemunculanku pasti akan memberinya kejutan besar. Pada saat itu, Lin Zichen memaksa lingki untuk menyerahkan strategiok langit misterius, dan bahkan hampir merenggut nyawa Longchen. Dia mengira Longchen benar-benar diam. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Longchen tidak hanya kembali, tetapi dia juga jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tiga ribu kavaleri berat gos horse mengangkat awan debu tebal, seperti monster besar, terbang menuju kota Jiang di utara. Saat mereka bergegas, waktu berangsur-angsur berlalu, dan setelah beberapa hari, sudah mungkin untuk membunuh Lin Zichen di sini, tetapi Lin Zichen tidak muncul. Sepertinya Kaisar Pedang benar-benar tidak ingin Lin Zichen bergerak melawan Lin Batian. Lin Zichen, kau memilih untuk tetap dalam kegelapan, tetapi ketika kita sampai di kota Jiang, jika kau ingin menunjukkan jasamu, kau pasti akan menunjukkan dirimu, dan saat itulah kau akan mati. Long Chen bersumpah dalam hatinya. Jarak antara kota Jiang di utara dan kota Kekaisaran bahkan lebih jauh dari jarak antara kota Yuan Ling dan kota Kekaisaran. Selain itu, kota itu juga merupakan kota perbatasan Kerajaan Changyang, dan tingkat kota itu mirip dengan kota Yuan Ling. Kultifator terkuat di kota itu hanya berada di tingkat kedua dari tingkat Sungai Surgawi, dan jelas bukan tandingan bagi binatang iblis yang menakutkan itu. Dalam beberapa hari ini, Lin Batian telah mengumpulkan cukup banyak informasi. Dalam gelombang binatang iblis, sebagian besar binatang iblis adalah kelas mendalam, dan tidak banyak binatang iblis kelas bumi. Namun, ada binatang iblis yang luar biasa, dan setiap kali binatang iblis ini muncul, itu pasti akan menyebabkan kehancuran kota dan kematian orang-orang. Binatang iblis itu mungkin bukan berasal dari pegunungan puncak bersalju. Mungkin saja ia bermigrasi dari dunia luar, dan menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya sangat lemah, sehingga ia menjadi begitu sombong. Kata Lin Batian. 3000 prajurit kavaleri berat Ghost Horsee menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalan, dan hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Namun, mereka yang bisa menjadi prajurit kavaleri berat Ghost Horsee, dan dikenal sebagai elit, pada dasarnya adalah semua elit di tingkat sungai surgawi atau di atasnya. Mereka masih bisa mengatasi sedikit kelelahan ini. Adapun kavaleri berat kuda hantu, mereka penuh semangat, dan mereka masih bisa bertahan selama periode waktu ini. Akhirnya, setelah sekitar 10 hari, sebuah kota yang ukurannya hampir sama dengan kota Yuanling terlihat. Pada saat ini, Longchen melihat kekejauhan, dan melihat bahwa sudah ada banyak binatang iblis berkumpul di luar tembok kota yang tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis kelas mendalam, dan dengan puluhan ribu dari mereka berkumpul bersama, itu adalah pemandangan yang cukup mengerikan. Pada saat ini, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya meraum dengan marah, dan para prajurit dan pembudidaya kota Jiang pada dasarnya menderita banyak korban. Untungnya tidak ada binatang iblis terbang, kalau tidak, gerbang kota akan sama sekali tidak berguna. Dari kejauhan, Longchen dapat mendengar teriakan perang yang memekakan telinga dan raungan marah dari binatang iblis. Sejauh matanya bisa melihat, ada anggota tubuh yang patah dan mayat, dan apa yang terbentang di depannya adalah pemandangan darah yang mengalir seperti sungai. Ya ampun, apakah binatang-binatang iblis ini gila? Jika bukan karena kebencian yang besar, mereka tidak akan menyerang dengan gegabuh. Jika situasi ini terus berlanjut, kota Jiang tidak akan mampu bertahan lama. Di atas menara gerbang kota, penguasa kota Jiang membawa serta berbagai master bela diri dari kota Jiang. Pada saat ini, mereka melihat pembantaian di bawah dengan mata muram. Kematian setiap kultifator membuat mereka merasa sangat sedih. Sekarang masih baik-baik saja, kita masih bisa bertahan. Namun, ketika binatang iblis itu keluar, kota Jiang pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Penguasa kota Jiang menghela nafas dan berkata tanpa daya. Tuan kota, sepertinya ada binatang iblis kelas bumi di sana, kan? Salah satu lelaki tua berkata, untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Kita tidak bisa membiarkan monster iblis kelas bumi ini membunuh lebih banyak orang. Aku akan mengurusnya. Kalian semua, tetaplah di sini dan kendalikan situasi. Tuan kota, biarkan aku melakukannya. Kau satu-satunya ahli di tingkat ketiga alam sungai surgawi di kota Jiang. Kau harus menghemat tenagamu. Aku akan menghadapi binatang iblis kelas bumi ini, kata lelaki tua lainnya dengan tegas. Tepat saat dia berkata demikian, terdengar suara gemuruh. Hati semua orang bergetar dan mereka buru-buru melihat ke arah selatan. Pada saat itu, sejumlah besar asap kuning mengepul dari Cakrawala. Di antara asap dan debu, sekelompok kavaleri hitam dapat terlihat samar-samar. 415. Di depan mata orang-orang Jiang City yang bersemangat, kavaleri hitam yang padat yang menunggangi kuda hantu yang tinggi itu jatuh. Seluruh tanah bergemuruh dan bergetar. Itu adalah kavaleri berat kuda hantu dari kota kekaisaran, kaisar pedang ada di sini untuk menyelamatkan kita. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mengucapkannya, tetapi kemudian, sorak-sorai terdengar. Harapan muncul di hati semua orang yang putus asa. Di bawah tatapan semua orang, Longchen memimpin dan bergegas ke depan. Di depannya, hanya ada seekor harimau raksasa yang tinggi menghalangi jalannya. Harimau raksasa ini adalah binatang iblis di atas pangkat bumi. Pada saat ini, ada lebih dari 10 prajurit yang memimpinnya. Di samping harimau raksasa, sudah ada banyak korban. Binatang buas. Longchen menunggangi kavaleri berat kuda hantu dan terbang melewati harimau raksasa. Saat dia sudah dekat dengan harimau raksasa, sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Tentu saja, itu hanya pedang biasa, tetapi yang mengejutkan semua orang. Dengan pedang biasa ini, Longchen mengayunkannya dan benar-benar memenggal kepala harimau raksasa yang berdiameter lebih dari setengah meter. Dengan suara desisan, kepala harimau raksasa itu terbang ke langit. Pada saat ini, kavaleri berat kuda hantu bagaikan pisau tajam, langsung menusuk ke dalam kelompok binatang iblis, seperti serigala yang memasuki kawanan domba. Dalam sekejap, binatang iblis yang menjadi ancaman besar bagi para prajurit kota Jiang bagaikan lobak dan kubis di depan kavaleri berat kuda hantu, mereka dengan mudah dibunuh. Dalam waktu yang sangat singkat, kavaleri berat kuda hantu menciptakan jalur berdarah di udara. Dengan Longchen memimpin jalan, mereka membunuh jalan menuju gerbang kota Jiang. Kemudian, dia tiba-tiba membalikkan kudanya. Pada saat ini, dia memegang tombak di tangannya. Sepanjang jalan, dia telah membunuh setidaknya selusin binatang iblis. Itu sangat mempesona, menarik perhatian semua orang. Kavaleri berat kuda hantu juga secara sadar menjadikannya sebagai pemimpin mereka. Kirim yang mulia ke kota, sisanya ikuti aku. Ini hanya masalah kecil. Sebagai pemimpin, Lin Batian hanya perlu memberi perintah. Jika sesuatu terjadi, itu akan menjadi masalah besar. Longchen hanya berpura-pura melakukan tugasnya. Pada saat yang sama, binatang iblis di kota Jiang sedang menyakiti orang-orang. Terhadap binatang-binatang ini, Longchen ingin melakukan sesuatu untuk warga sipil yang tidak bersalah. Lin Batian sangat puas dengan penampilan Longchen. Ia dikawal oleh beberapa jenderal ke gerbang kota, di mana para petinggi kota Jiang sudah menunggu. Longchen terus memimpin 3.000 kavaleri berat kuda hantu lainnya, menyapu kerumunan binatang iblis. Xiao Xi, sejak aku masih muda, aku punya impian untuk menjadi seorang jenderal dan berpacu di medan perang. Perjalanan ke kota Jiang ini telah mewujudkan impianku. Longchen terkekeh. Tombak di tangannya menari dengan cepat. Pada dasarnya, setiap kali dia menyerang, dia akan mengambil nyawa seekor binatang iblis. Semakin banyak prajurit yang diselamatkan oleh Longchen. Mereka semua menatap Longchen dengan mata penuh rasa terima kasih. Chen, mengapa Lin Zichen belum muncul? Lingqi bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat sekeliling. Pemimpin binatang iblis belum muncul. Aku rasa dia tidak akan muncul. Longchen memahami karakter Lin Zichen, jadi semuanya berada di bawah kendalinya. Sementara Longchen membunuh musuh-musuhnya dengan sepenuh hati, para petinggi kota Jiang telah menyambut pangeran sulung ke kota Jiang. Mereka menyaksikan dari menara gerbang kota. Pada saat ini, penguasa kota Jiang memandang ke arah Longchen dengan kagum dan berkata, Yang mulia, Jenderal Muda ini benar-benar kuat. Binatang iblis itu setidaknya berada di tingkat bumi dua, tapi dia membunuhnya dengan mudah. Tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi, bagaimana menurutmu? Lin Batian tersenyum bangga. Longchen benar-benar membuatnya bangga. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mungkin prestasi pertempuran Lin Zichen bisa lebih besar daripada Lin Batian? Tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi. Orang-orang di kota Jiang sudah tercengang. Bagi mereka, seseorang yang bahkan belum berusia 30 tahun telah mencapai tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi. Ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Orang harus tahu bahwa keajaiban yang paling menantang surga di kota Jiang baru saja mencapai tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi. Di antara Ghost Talion Heavy Cavalry, ada banyak yang berusia di bawah 30 tahun, tetapi pada dasarnya mereka semua adalah kultifator heavenly river tier. Perbedaan antara Imperial City dan kota perbatasan dapat terlihat jelas di sini. Orang-orang di kota Jiang terkejut. Bahkan Longchen berada di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi. Pangeran tertua pasti lebih sulit dipahami. Harus ada harapan dalam menghadapi pemimpin binatang iblis. Di bawah pembantaian Longchen, binatang iblis itu mati atau melarikan diri. Kota Jiang, yang awalnya hampir ditembus, kini sama sekali tidak terluka. Para seniman bela diri di sekitarnya bersorak. Tentu saja, sorak sore itu untuk Longchen. Di bawah tatapan kagum orang banyak, Longchen memimpin kavaleri berat Ghost Talion kembali ke kota Jiang. Segera, dia dipanggil oleh Lin Batian. Bagus sekali. Puji Lin Batian. Hanya ada satu binatang iblis tingkat bumi. Binatang iblis ini benar-benar lemah. Longchen tersenyum. Mendengar ini, petinggi-petinggi kota Jiang lainnya tertawa sinis. Binatang-binatang iblis ini hanyalah gelombang kecil. Yang terkuat di antara binatang-binatang iblis itu belum muncul. Kudengar seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh dari tingkatan sungai surgawi dari kota Kekaisaran pergi untuk berhadapan dengan pemimpin binatang iblis itu. Namun, dia terbunuh dengan mudah. Di samping pemimpin binatang iblis itu, ada beberapa binatang iblis yang kuat, penguasa kota Jiang dengan cepat menjelaskan kepada Longchen dan yang lainnya. Bahkan seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh dari Heavenly River tiar terbunuh. Tampaknya dia memang kuat. Setidaknya, dia jauh lebih kuat daripada binatang iblis ini. Longchen berpikir dalam hati. Jangan takut. Pemimpin binatang iblis ada di sini. Kita masih punya tiga seniman bela diri di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi di sini. Apakah menurutmu kita tidak bisa mengalahkan binatang buas? Lin Batian menepuk bahu penguasa kota Jiang dan tertawa terbahak-bahak. Penguasa kota Jiang hanya bisa tertawa datar. Ia menatap medan perang di bawah dengan cemas dan berkata, hari ini, kalian mengalahkan binatang iblis dan menyebabkan mereka menderita banyak korban. Saya pikir tidak akan lama lagi sebelum pemimpin binatang iblis memimpin binatang iblis terkuat ke sini. Beginilah kota yang dihancurkan oleh binatang iblis di masa lalu. Tidak akan lama lagi sampai tiba. Long Chen dan Lin Batian saling memandang dan tertawa. Di bawah sambutan hangat dari penguasa kota Jiang, hari berlalu dengan cepat. Pada hari kedua, ketika matahari baru saja terbit, tiba-tiba terjadi keributan di luar. Ada sedikit kepanikan dalam keributan itu. Long Chen tahu bahwa pemimpin binatang iblis telah tiba. Kemarin, tentaranya diganggu di sini, jadi dia datang ke sini untuk membalas dendam. Berjalan keluar, Long Chen mengikuti Lin Batian, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Segera, mereka tiba di puncak gerbang kota. Melihat ke atas, ada seekor binatang iblis besar di depan mereka. Di antara binatang iblis itu, ada seekor binatang iblis besar yang sangat menarik perhatian. Harimau bulan kegelapan memang binatang iblis pada tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Long Chen mengamati binatang iblis itu dengan saksama. Harimau bulan kegelapan ini jauh lebih besar dari siaolang. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan memiliki cakar yang tajam. Matanya dalam dan dingin, dan memiliki kekuatan iblis yang sangat besar. Mirip dengan binatang api surgawi 9 yang pernah ditemui Long Chen di alam abadi niyang. Bahkan Dark Moon Tiger pun muncul. Long Chen tahu bahwa Lin Zichen mungkin akan segera muncul, jadi dia tidak perlu terus berpura-pura. Pada saat ini, dia, Lin Batian, delapan jenderal, penguasa kota Jiang, dan yang lainnya berdiri di titik tertinggi gerbang kota, menghadap harimau bulan hitam yang besar. Melihat binatang iblis ini, penguasa kota Jiang dan yang lainnya gemetar. Mereka menatap Long Chen dan yang lainnya dengan cemas, dan berkata, yang mulia, bisakah orang-orangmu menghadapi binatang iblis ini? Lin Batian tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Dia berbalik dan bertanya pada Long Chen, bisakah kamu dan dua kultifator di tingkat ke-8 dari Heavenly River Tier mengatasinya? Yang King, manfaatkan fakta bahwa Lin Zichen belum datang. Jika kamu bisa, bunuh Dark Moon Tiger ini sesegera mungkin. Selama kamu membunuhnya, posisi putra mahkota akan menjadi milikku. Jangan khawatir, Dark Moon Tiger tidak ada apa-apanya bagiku. Namun, Lin Zichen yang kau sebutkan, dia sudah tiba. Mata iblis pemakan roh Long Chen memungkinkannya untuk sepenuhnya mendeteksi kedatangan Lin Zichen. Dia menduga bahwa Lin Zichen sudah tiba di kota Jiang, dan dia hanya menunggu Dark Moon Tiger muncul. Apa? Lin Zichen sudah tiba. Lin Batian melompat ketakutan. Dia buru-buru melihat keluar. Memang, di sisi paling kiri, seorang pria telah muncul. Wajahnya dipenuhi dengan kesombongan saat dia menyerang ke arah Dark Moon Tiger. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang biasa tidak akan bisa melihat sosoknya dengan mata telanjang. Saudara Yang, cepatlah dan hentikan dia. Sebaiknya kalian bisa membunuh Harimau Bulan Kegelapan sebelum Lin Zichen melakukannya. Qian Jiang, Qian He, kalian berdua bekerja sama dengan Long Chen dan bunuh Harimau Bulan Kegelapan sebelum Lin Zichen melakukannya. Sisanya, pimpin kavaleri berat kuda hantu dan cobalah untuk membunuh sebanyak mungkin binatang iblis. Iya, delapan jenderal itu buru-buru setuju. Kemudian, enam jenderal lainnya buru-buru bergerak maju. Dua komandan di tingkat ke-delapan Heavenly River Tier menatap Long Chen dengan provokatif. Kemudian, mereka buru-buru mematuhi perintah dan memimpin, menyerbu dengan gila-gilaan ke arah Dark Moon Tiger. Sementara itu, Long Chen melirik Lin Batian dengan malas, tetapi tidak bergerak. Saudara Yang, ada apa? Pada saat kritis ini, Long Chen benar-benar menjadi gila. Hal ini membuat Lin Batian tertegun, dan dia buru-buru berteriak. Kamu berani berteriak padaku. Yang membuat Lin Batian bingung adalah saat ini, Long Chen tidak hanya tidak mendengarkan perintahnya, tetapi dia juga tampak menatap Lin Batian dengan ekspresi meremehkan. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Lin Batian dipukul oleh Long Chen, dan dia jatuh ke tanah kesakitan, merintih kesakitan. Kali ini, bukan hanya pikiran Lin Batian yang kosong, tetapi yang lainnya juga tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka semua menatap kosong ke arah Long Chen dan Lin Batian, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, kaki Long Chen sudah menginjak wajah Lin Batian. Dia mengerahkan sedikit tenaga, dan Lin Batian langsung menjerit kesakitan. Yang King, ada apa denganmu? Kau mencari kematian? Beraninya kau memukulku. Mata Lin Batian menunjukkan kilatan tajam. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Aku masih bisa membunuhmu. Long Chen mengerahkan lebih banyak tenaga, menyebabkan Lin Batian sama sekali tidak bisa bangun. Dia mengusap wajah Lin Batian beberapa kali, hingga kulit wajah Lin Batian terluka. Akhir-akhir ini, sepertinya kau telah memberiku banyak perintah. Sekarang, aku akan mengembalikannya kepadamu. Lin Batian, aku akan membiarkanmu menonton pertunjukan yang bagus. 416. Pertunjukan yang bagus, pertunjukan yang bagus apa? Lin Batian benar-benar tercengang oleh Long Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan bergerak melawannya saat ini. Pada saat ini, Qian Jiang dan Qian He, yang berlari di depan Long Chen, tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen tidak mengikuti mereka. Qian He bertanya, kakak, bocah itu pasti bercanda dengan kita. Dia sebenarnya tidak mengikuti kita. Tanpa dia, kita tidak akan sebanding dengan Lin Zichen dan Dark Moon Tiger. Aku tahu bocah itu tidak punya nyali. Dia pasti bersembunyi di sana dan tidak berani bergerak. Mengenai apa yang harus kita lakukan, meskipun kita tidak sebanding dengan Lin Zichen dan Dark Moon Tiger, jika Lin Zichen dan Dark Moon Tiger sama-sama terluka, kita bisa menuai keuntungan. Bukankah itu lebih baik? Setelah mengatakan ini, mereka berdua mengangguk. Mereka tidak peduli apakah Long Chen mengikuti mereka atau tidak, dan langsung menuju ke arah Dark Moon Tiger. Ghost Pegasus lainnya juga menyerang ke arah Demonic Beast lainnya. Di antara Demonic Beast ini, hanya ada selusin atau lebih Earth Rank Demonic Beast, dan yang terkuat di antara mereka hanya di level ke-7 Earth Rank. Masih ada orang-orang di antara Ghost Pegasus yang bisa menghadapi mereka. Dengan mereka, bahkan jika Dark Moon Tiger dibunuh oleh Lin Zichen, prestasi pertempuran Lin Batian tidak akan menjadi lelucon. secara spesifik harus dievaluasi oleh Kaisar Pedang. Melihat kedua kultifator di tingkat ke-8 Heavenly River Tier sedang menuju ke arah itu, Long Chen tersenyum dan berkata kepada Lin Batian, tetaplah di sini dengan patuh dan jangan membuat masalah. Kalau tidak, kamu bisa mencoba dan melihat apakah aku berani mengambil nyawamu. Setelah Long Chen melepaskan kakinya, Lin Batian berdiri dengan gemetar. Pada saat ini, dia sudah sadar kembali. Dengan tatapan gelap, dia bertanya pada Long Chen, Yang King, Katakan padaku mengapa. Pada saat ini, masih ada jejak sepatu yang dalam di wajahnya, yang membuatnya tampak sangat lucu. Diam, Long Chen meliriknya, dan tatapannya yang dingin membuat Lin Batian mundur beberapa langkah karena takut. Pada saat itu, dia memang melihat niat membunuh di mata Long Chen. Sebelumnya, meskipun Long Chen tidak membungku padanya, dia juga tidak sedingin ini. Namun, saat ini, Lin Batian bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Long Chen. Meskipun dia berada di tingkat ke-7 dari Heavenly River Tier, jantungnya masih sedikit berdebar. Dia merasa bahwa Long Chen saat ini jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Setelah mempertimbangkan untung dan ruginya, Lin Batian memilih tutup mulut dan mengikuti Long Chen ke puncak menara untuk mengamati situasi di bawah. Yang lainnya saling memandang dengan bingung. Bahkan Lin Batian tidak mengatakan apa-apa, jadi wajar saja mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka semua mundur beberapa langkah dan menatap Long Chen dengan kaget. Namun, dengan sangat cepat, keributan di bawah menarik perhatian mereka. Pada saat ini, kavaleri berat kuda hantu sudah mulai bertabrakan dengan kelompok binatang iblis. Sama seperti sebelumnya, kavaleri berat kuda hantu seperti pisau tajam yang menusuk ke dalam kelompok binatang iblis. Dalam sekejap, badai darah bergejolak. Dan lelaki yang tiba-tiba muncul di kejauhan, serta dua komandan di tingkat ke-8 Heavenly River Tier, sekali lagi menarik perhatian semua orang. Mereka bertiga mendekati Dark Moon Tiger dari dua arah yang berbeda, dan tiba di waktu yang hampir bersamaan. Chen, mengapa kamu tidak bergerak? Lingqi bertanya. Dialah orang yang paling memahami Long Chen, dan mengetahui kebencian Long Chen terhadap Lin Zi Chen. Terlebih lagi, banyak anggota keluarga Xiaolang mungkin telah meninggal di tangan Lin Zi Chen. Kita tunggu saja sampai dia membunuh Harimau Bulan Gelap, kata Long Chen dengan tenang. Lin Zi Chen dikenal sebagai anak ajaib nomor satu di negara Changyang, dan hari ini, Long Chen akan menantang legenda ini, dan dihadapan begitu banyak orang. Pada saat ini, setidaknya ada puluhan ribu orang di tembok kota Jiang City, menyaksikan pemandangan di luar. Terus terang saja, setidaknya ada puluhan ribu binatang iblis, tetapi kebanyakan dari mereka adalah binatang iblis tingkat mistik, dan mereka sama sekali bukan tandingan kavaleri berat kuda hantu. Oleh karena itu, apakah mereka dapat mengalahkan binatang iblis dalam pertempuran ini terutama bergantung pada apakah mereka dapat membunuh Harimau Bulan Kegelapan. Oleh karena itu, pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Harimau Bulan Kegelapan. Pada saat ini, Harimau Bulan Kegelapan juga merasakan ancaman besar, dan ancaman ini terutama datang dari Lin Zichen. Sedangkan untuk dua orang lainnya, ia sudah mengabaikan mereka. Ia menundukkan kepalanya dan meraung ke arah Lin Zichen, dan cahaya dingin meledak dari matanya yang hitam pekat. Ia punya firasat bahwa Lin Zichen akan menjadi lawan terkuat yang pernah ditemuinya sejak ia datang ke sini. Mengaum. Tubuh besar Harimau Bulan Kegelapan tiba-tiba meledak. Meskipun tubuhnya besar, itu sama sekali tidak memengaruhi kelincahannya. Ia bahkan tidak melihat dua orang lainnya di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi, dan langsung menginjak-injak banyak binatang iblis hingga berkeping-keping. Kemudian, ia menerkam ke arah Lin Zichen. Jadi, kamu adalah binatang buas yang mendatangkan kekacauan di negeri Changyang. Sosok dingin Lin Zichen terus terulang dalam jarak beberapa mil. Ketika dia mendekati Harimau Bulan Kegelapan, sebuah pedang panjang berwarna emas muncul di tangannya. Lin Zichen tidak mengatakan apa-apa, dan di depan mata semua orang yang terkejut, dia mengayunkan pedangnya dengan gila. Seketika, pedang ki berwarna emas melonjak ke arah Harimau Bulan Kegelapan. Ledakan. Melihat pedang ki begitu cepat dan ganas, Harimau Bulan Kegelapan terkejut. Ia buru-buru menghindar, dan pada saat yang sama, menyapu cakarnya ke arah pedang ki Lin Zichen. Dentang. Terjadi ledakan. Harimau Bulan Kegelapan telah meremehkan kekuatan pedang ki, dan pedang ki langsung memotong salah satu cakarnya, mengubahnya menjadi kekacauan berdarah. Haha, dengan kekuatan seperti ini, kau berani melawanku. Kau pantas mati. Lin Zichen tertawa terbahak-bahak. Dia menatap ke arah Long Chen dengan pandangan provokatif, lalu berlari ke arah Dark Moon Tiger lagi. Pada saat ini, dua seniman bela diri lainnya di tingkat kedelapan dari Heavenly River Tier saling memandang. Mereka dapat melihat bahwa Lin Zichen jelas jauh lebih kuat daripada Dark Moon Tiger. Dalam hal ini, tampaknya mereka tidak dapat menjadi orang yang menuai keuntungan. Kaka, haruskah kita menyerang? Jangan cemas, kita akan menunggu kesempatannya. Qian Jiang mundur beberapa langkah, dan wajahnya sedikit pucat. Saat ini, dia diam-diam mengeluh. Dia tidak berani pergi ke Lin Zichen. Tentu saja, mereka tidak berani kembali dengan ekor di antara kaki mereka, jadi mereka hanya bisa tinggal di sini. Pada saat ini, pertempuran antara Lin Zichen dan Dark Moon Tiger menjadi lebih intens. Pedangki berdaulat milik Lin Zichen tidak bisa dianggap remeh. Serangan yang dahsyat meninggalkan luka di tubuh harimau bulan kegelapan. Lin Zichen sangat cerdas. Ia tidak memilih untuk melawan harimau bulan kegelapan secara langsung. Sebaliknya, ia bergerak sambil bertarung. Ia menghindari semua serangan harimau bulan kegelapan dengan teknik gerakan misterius. Saat itu, binatang sembilan api surgawi telah disiksa sampai mati oleh Lin Zichen. Lin Zichen telah mencobanya berkali-kali untuk menghadapi binatang iblis besar dengan kekuatan dan ukuran yang besar. Dengan level harimau bulan kegelapan saat ini, itu sama sekali bukan tandingannya. Perlu diketahui bahwa dengan kekuatan Lin Zichen saat ini, pada dasarnya tidak ada seorang pun di bawah negara penghubung surga yang dapat menjadi lawannya. Bajingan, dengan teknik gerakan tubuh tingkat surga milikku, Divine Steps of Nine Palace, kau ingin menyerangku. Bermimpilah. Lin Zichen sengaja mengatakan ini untuk membuat Lin Batian marah. Dia dapat dengan mudah mengalahkan Dark Moon Tiger, tetapi jika itu Lin Batian, pada dasarnya tidak ada seorang pun di pihak Lin Batian yang dapat mengalahkan Dark Moon Tiger. Saat suaranya memudar, Lin Zichen tidak ingin bermain-main lagi dengan Dark Moon Tiger. Pada saat ini, Dark Moon Tiger terpojok dan melancarkan serangan yang kuat. Seketika, ia tertawa terbahak-bahak dan menyemburkan semburan hitam ke arah Lin Zichen. Semburan hitam ini sepenuhnya terbentuk oleh energi iblis dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu pasti serangan yang sangat kejam. Apakah ini Dark Torrent milik Dark Moon Tiger? Itu hanya tipuan kecil. Lin Zichen tersenyum dingin. Pada saat ini, dia memegang pedang kaisar di belakangnya dan mengayunkannya tiba-tiba. Sebuah gerakan pedang yang kuat tiba-tiba meledak, melesat menuju Dark Moon Torrent milik Dark Moon Tiger dengan kecepatan kilat. Serangkaian ledakan terdengar, dan pedang ki yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus. Prinsip pedang kaisar, pedang seni bela diri tertinggi. Terlalu berlebihan menggunakan keterampilan tempur tingkat surga melawan harimau bulan kegelapan. Di bawah pedang bela diri tertinggi Lin Zichen, serangan harimau bulan kegelapan langsung hancur. Kemudian, pedang ki Lin Zichen langsung memotong harimau bulan kegelapan yang besar menjadi dua bagian. Dalam sekejap, darah beterbangan di seluruh langit, lalu jatuh dengan suara keras. Suara mendesing. Hujan darah beterbangan di mana-mana. Adegan ini mengejutkan semua orang dan semua binatang iblis. Pada saat ini, orang-orang di kota Jiang menatap prestasi luar biasa Lin Zichen, dan mereka tidak berani bernapas dengan keras. Mereka masih tidak tahu siapa Lin Zichen, dan hanya mengira bahwa dia adalah salah satu bawahan Lin Batian. Namun sekarang Lin Batian dipenjara oleh Long Chen, ini membuat penguasa kota Jiang dan yang lainnya bingung. Namun, dengan kematian harimau bulan kegelapan, krisis kota Jiang juga akan teratasi. Ini adalah berita bagus bagi mereka. Penguasa kota Jiang dan yang lainnya terkejut, dan segera memimpin kerumunan untuk bersorak. Kemudian, orang-orang kota Jiang juga bersorak. Dalam sekejap, sorak sore itu menggemparkan dunia. Melihat kematian harimau bulan kegelapan, semua binatang iblis yang memiliki sedikit kecerdasan menjadi putus asa. Mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri kembali ke pegunungan puncak bersalju. Melihat bahwa binatang iblis yang lebih kuat telah melarikan diri, binatang iblis lainnya juga melarikan diri. Krisis kota Jiang sepenuhnya diselesaikan oleh pedang Lin Zichen. Pasukan kavaleri kuda hantu yang tersisa berhenti. Melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu apakah harus pergi atau memuji Lin Zichen. Untuk sesaat, mereka tercengang, dan itu sangat canggung. Beberapa hari ini, semua orang tahu bahwa kedua pangeran yang datang untuk menyelesaikan krisis binatang iblis sebenarnya ada di sini untuk memperebutkan posisi putra mahkota. Sekarang, tampaknya Lin Zichen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berhasil mengalahkan semua binatang iblis. Posisi putra mahkota seharusnya adalah Lin Zichen. Ini berarti mereka telah mengikuti guru yang salah. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya bisa melihat komandan mereka untuk meminta bantuan, tetapi bahkan komandan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, Lin Zichen menyimpan mayat harimau bulan kegelapan dan pedang kaisar di depan semua orang. Kemudian, dia menatap menara kota dengan tatapan provokatif. 417. Long Chen tersenyum tipis menanggapi tatapan Lin Zichen. Long Chen menggunakan mata iblis pemakan jiwa untuk mengamati sekelilingnya. Memang, kedua lelaki tua yang mengikuti Lin Batian berdiri di pohon tak jauh dari sana. Hasil pertempuran untuk memperebutkan posisi putra mahkota telah ditentukan. Lin Batian, yang berdiri di samping Long Chen, memiliki ekspresi pucat pasi di wajahnya. Dan pada saat ini, Lin Zichen tiba-tiba mempercepat langkahnya dan terbang ke arah Lin Batian. Dalam sekejap, dia mendarat di depan Lin Batian. Lin Zichen menatap Lin Batian dengan jenaka dan berkata, kakak, sepertinya pasukanmu tidak terlalu efektif. Kamu harus yakin bahwa kamu telah kalah dariku. Lin Batian mendengus dingin dan tidak mengatakan sepatah katapun. Sebenarnya, hal yang paling membingungkannya hari ini adalah Long Chen. Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Long Chen. Lin Zichen sedikit marah dengan perilaku Lin Batian. Dia adalah seorang jenius super sejak dia masih muda. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang ditimbulkan Lin Batian, Lin Zichen tidak pernah menghormatinya. Sekarang setelah dia kalah darinya, Lin Zichen masih sangat sombong. Hal ini membuat Lin Zichen sangat tidak senang. Lupakan saja, ayah bilang aku tidak bisa membunuhmu, tapi dengan satu tamparan keras, pipi kanan Lin Batian ditampar dan seketika memerah. Lin Batian kembali tercengang saat merasakan nyeri yang membakar di pipinya. Kemudian, matanya langsung memerah. Lin Zichen, beraninya kau memukulku. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Sepertinya kau masih belum menerima kenyataan. Kau telah disingkirkan. Mulai sekarang, tidak ada lagi tempat untukmu di kota kekaisaran. Kau akan menjadi anjing liar dan selamanya menjadi sampah yang tidak berguna. Ini kenyataan, Lin Batian. Lin Zichen mencibir. Perkataan Lin Zichen membuat Lin Batian merinding. Dia tidak sekuat Lin Zichen dan prestasi pertempurannya juga lebih rendah dari Lin Zichen. Sejujurnya, apa yang dikatakan Lin Zichen benar-benar bisa terjadi. Dia hanya akan menjadi sampah yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Pada saat ini, Lin Zichen tiba-tiba melihat jejak kaki di wajah Lin Batian. Dia sangat terkejut dan bertanya dengan nada bercanda, Hei, ada apa dengan jejak kaki di wajahmu? Saya berhasil, kata Long Chen, yang berdiri di belakang Lin Zichen. Lin Zichen berbalik dan menatap Long Chen dengan heran. Ketika dia berhadapan dengan Dark Moon Tiger tadi, Long Chen tidak bergerak. Dia sudah merasa aneh. Namun, dia tidak terlalu menghargai Long Chen, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dan sekarang, kata-kata Long Chen sekali lagi menarik perhatian semua orang. Dari percakapan mereka, orang-orang di kota Jiang sudah tahu bahwa Lin Zichen juga seorang pangeran, dan mereka merasa bahwa dia bahkan lebih kuat daripada Lin Batian. Tidak hanya itu, tetapi Long Chen juga datang untuk membuat masalah. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa jejak kaki ini ditinggalkan olehmu? Lin Zichen mengulanginya dengan tidak percaya. Apakah kamu tuli? Aku sudah mengatakannya. Akulah yang menginjaknya. Kata Long Chen dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Kau benar-benar punya nyali. Aku sangat tertarik sekarang. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Lin Zichen bertanya dengan penuh minat. Aku akan membunuh semua orang dari keluarga kerajaan. Namun, Lin Batian tampaknya tidak menyinggung perasaanku. Tendanganku hanya untuk memberinya pelajaran. Selanjutnya, giliranmu. Lin Zichen, jika kau punya nyali, ikutlah denganku. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Dengan itu, Long Chen adalah orang pertama yang melompat turun dari menara dan datang ke medan perang. Lin Zichen dan Lin Batian bingung dengan kata-kata Long Chen. Bukankah dia pembantumu? Apa yang terjadi? Lin Zichen bertanya dengan dingin. Aku juga tidak tahu. Tapi dia menantamu. Turunlah jika kau punya nyali. Lin Batian berkata dengan nada sarkastis. Lin Zichen mengabaikannya dan melompat turun dari menara. Pada saat itu, Long Chen berjalan maju perlahan. Lin Zichen mengikutinya dan menatap Long Chen dengan bingung. Puluhan ribu orang kota Jiang, termasuk tiga ribu kavaleri kuda hantu dan Lin Batian, menyaksikan mereka berdua berjalan ke pusat medan perang. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Long Chen berbalik dan menatap Lin Zichen, yang mendekatinya dan berdiri 20 meter darinya. Kamu bilang ada hubungan di antara kita. Apakah kita saling kenal? Lin Zichen tertarik. Tentu saja ada skor di antara kita. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa bertahan hidup. Long Chen tersenyum tipis. Oh, Lin Zichen menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Jika kamu ingin bertarung, cepatlah. Dengan kekuatanmu, jangan mencoba bersikap misterius di hadapanku. Tidak peduli seberapa misteriusnya dirimu, kita akan tahu hasilnya setelah bertarung. Long Chen melihat ke arah dua lelaki tua yang dikirim oleh Kaisar Pedang dan berkata, kita masih harus menunggu. Tepat saat dia selesai berbicara, dua jeritan kesakitan tiba-tiba terdengar dari arah itu. Dua benda hitam terlempar ke udara dari hutan, lalu pecah dengan keras. Kemudian, lolongan serigala yang bersemangat terdengar. Di bawah tatapan semua orang, seekor serigala iblis hitam melompat keluar dari hutan dan berhenti di kejauhan. Ia mengeram ke arah Long Chen dan duduk bersilah. Yang tidak dapat dilihat siapapun adalah ada seorang gadis kecil duduk di telinga Xiaolang. Dia adalah Ling Qi. Long Chen telah mengirimnya untuk meminta Xiaolang membunuh kedua lelaki tua itu. Bagaimanapun, kedua orang ini merepotkan dan lebih baik membunuh mereka. Setelah membunuh mereka, Long Chen akan memiliki medan perang yang sebenarnya untuk bertarung dengan Lin Zichen. Ketika mereka melihat serigala iblis pemakan matahari, baik Lin Zichen maupun Lin Batian menjadi pucat. Lin Zichen teringat akan seseorang dalam ingatannya dan segera menatap Long Chen lagi. Namun, meskipun sosok Long Chen mirip dengan orang dalam ingatannya, penampilannya sangat berbeda. Jika binatang iblis itu bukan Long Chen, mengapa ada di tanganmu? Lin Zichen mengerutkan kening dan bertanya dengan serius. Long Chen tersenyum dan menatap Lin Zichen dengan dingin. Dia tidak menjawab pertanyaan Lin Zichen tetapi berkata langsung, kali ini aku kembali untuk membalas dendam. Pedang iblis dari negeri Dongeng Ni yang adalah orang pertama yang kubunuh dan kau, Lin Zichen, adalah orang kedua yang kubunuh. Kau membunuh Paman Kekaisaran. Siapa kau? Ketika Long Chen mengatakan ini, Lin Zichen benar-benar terkejut. Pada saat itu, ekspresinya berubah drastis. Awalnya, dia sedikit bercanda terhadap Long Chen, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Long Chen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak peduli siapa Long Chen, menurut pendapatnya, Long Chen pasti akan mati hari ini. Siapa aku? Dulu di kaki gunung Kaisar Iblis, kau memaksaku ke jalan buntu. Aku yakin kau tidak pernah menyangka bahwa aku, Long Chen, akan kembali suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Dia merobek topeng kulit manusia di wajahnya dan wajahnya yang merupakan milik Long Chen akhirnya terungkap ke dunia lagi. Lin Zichen terkejut dengan kata-kata Long Chen dan wajahnya. Ketika Long Chen melepas topengnya, Lin Zichen tanpa sadar mundur selangkah. Lin Batian, yang berada di menara kota, juga mundur beberapa langkah, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Siapa Long Chen? Meskipun pangeran tertua tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia pernah mendengarnya. Meskipun Long Chen tidak kuat, dia telah menempa legenda di negara Changyang. Dia hanya berada di tingkat keempat dari tingkat sungai surgawi, tetapi dia benar-benar telah membunuh pangeran ke-9, yang berada di tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi. Kemudian, dalam proses melarikan diri, dia membunuh 6 komandan pengawal kota kekaisaran, memusnahkan suku Wu, salah satu dari 3 klan utama, dan akhirnya melarikan diri dari tangan Lin Zichen. Menurut Lin Zichen, Long Chen bahkan telah bertahan di tangannya untuk jangka waktu tertentu. Orang seperti itu benar-benar telah kembali ke kota kekaisaran Biang. Selain itu, salah satu dari 3 elit keluarga kekaisaran, Pedang Iblis, benar-benar telah mati di tangannya. Dua ramuan roh tingkat surga di alam abadini yang juga telah direnggut oleh Long Chen. Lin Batian akhirnya mengerti bahwa dia telah ditipu habis-habisan oleh Long Chen. Long Chen sebelumnya mengatakan bahwa dia menginginkan ramuan roh tingkat surga, tetapi sebenarnya, ramuan roh tingkat surga ada di tangannya. Dia hanya membodohi Lin Batian. Namun, Lin Batian tidak dapat memahami mengapa Long Chen melakukan semua ini. Namun, setelah Lin Batian memutar otak dan mengingat proses interaksinya dengan Long Chen, dia akhirnya memikirkan sesuatu yang mencurigakan, yaitu komandan pertama. Dengan kekuatan yang digunakan Long Chen untuk membunuh pedang iblis, tentu saja akan mudah baginya untuk membunuh komandan pertama. Kematian komandan pertama itulah yang membuatnya dan Lin Zichen datang ke kota Jiang. Targetnya pasti Lin Zichen. Long Chen ini sangat berani dan sangat teliti. Dia benar-benar berani menyelinap ke istana kekaisaran dan mengambil risiko untuk memancing Lin Zichen keluar. Sepertinya dia sangat percaya diri. Wajah Lin Batian pucat, dan dia buru-buru mundur beberapa langkah. Melihat pemuda di tengah kerumunan, Lin Batian tidak pernah membayangkan bahwa seorang pemuda yang bahkan lebih muda dari Lin Zichen akan begitu menakutkan. Tidak hanya pikirannya yang menakutkan, tetapi kekuatannya juga menakutkan. Lin Batian masih bingung. Ketika pertama kali bertemu Long Chen, Long Chen praktis telah membunuh seorang kultifator di tingkat ke-8 Heavenly River Tier dalam sedetik. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Lin Zichen malam itu di istana kekaisaran. Lin Batian saja sudah sangat terkejut, apalagi Lin Zichen. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia sekali lagi mengamati Long Chen. Setelah memastikan bahwa itu adalah wajah Long Chen, dia menghirup udara dingin, dan berkata, jadi itu kamu, Long Chen. Berani sekali kamu, berani sekali. Kamu menyelinap ke istana kekaisaran dan menunjukkan dirimu di sini, apa tujuanmu? Untuk memikatmu ke sini dan membunuhmu di tempat yang tidak bisa dilihat kaisar pedang. Alasan yang sangat sederhana, dan kebenar-benar tidak bisa memikirkannya. Long Chen mendengus dingin. Tidak heran si idiot Lin Batian datang menemuiku malam itu. Jadi itu semua ulahmu. Sejujurnya, aku mengagumimu karena muncul di sini dan muncul di hadapanku dengan kekuatan seorang kultifator di tingkat kedelapan Heavenly Rivertier. Namun, karena kau ingin melawanku dan ingin membunuhku, maka semuanya berbeda. Lin Zichen mengjilat bibirnya dan berkata dengan kejam. Ya, beda. Hari ini, aku akan membunuhmu di depan puluhan ribu orang. Lalu, aku akan menunjukkan kepada semua orang akibat dari perbuatanku yang menyinggungmu, Long Chen, dan siapa elit muda terkuat di negara Changyang. Suara Long Chen semakin keras, hingga semua orang bisa mendengarnya. 418. Ini adalah pertama kalinya orang-orang di kota Jiang mendengar nama Long Chen. Kota Jiang terlalu jauh dari kota Kekaisaran Biang, jadi pada dasarnya tidak ada yang pernah mendengar tentang Long Chen. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan mengingat orang ini. Adapun 3.000 kavaleri berat kuda hantu dan 8 jenderal, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Pengawal Kekaisaran dan pasukan Garnisun awalnya adalah dua sistem yang saling bersaing. Ketika 6 jenderal pasukan Garnisun tewas di tangan Long Chen, mereka berduka untuknya. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen yang legendaris tidak hanya kembali, tetapi juga kembali dengan cara yang begitu mengerikan. Dia menyelinap ke negeri Dongeng Niang, membunuh pedang iblis, mencuri obat spiritual tingkat surga, dan kemudian menyelinap ke Istana Kekaisaran untuk memikat Lin Zichen ke sini. Berapa banyak orang yang berani melakukan hal seperti itu? Terutama 8 jenderal, mereka semua saling memandang. yang harus kita lakukan. Tanya yang lain. Long Chen bisa membunuh Lord Sword Demon, jadi dia seharusnya bisa melawan Pangeran keempat. Mari kita kembali ke sisi Pangeran Tertua dan melindunginya. Awalnya aku berpikir bahwa Pangeran Tertua akan kehilangan kekuatannya, tetapi sekarang tampaknya itu masih mungkin, kata prajurit Heaven River tier tingkat 8 bernama Qian Jiang dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin Pangeran keempat membunuh binatang iblis tingkat bumi tingkat 9 dengan begitu mudahnya? Dengan kekuatannya, bahkan 10 Long Chen tidak akan sebanding dengannya. Qian Jiang baru saja menyelesaikan perkataannya ketika seseorang langsung membantah. Aku juga tidak percaya. Pangeran keempat Lin Zichen adalah seorang legenda. Ayahku berkata bahwa dia mungkin bisa mencapai level Kaisar Pedang dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sekarang bukan saatnya berdebat. Mari kita mundur sebelum mereka mulai bertarung, kata Qian Jiang tergesa-gesa karena dia tidak punya waktu untuk berdiskusi dengan mereka. Ketika kavaleri berat kuda hantu berangsur-angsur kembali ke kota Jiang, hanya Long Chen dan Lin Zichen yang tersisa di medan perang yang besar. Semua orang berdiri di tembok kota dan menyaksikan konfrontasi antara dua pemuda paling kuat di Kerajaan Changyang. Ini adalah pertempuran puncak dan juga lawan terkuat yang pernah dihadapi Long Chen sejauh ini. Lin Zichen mengetahui teknik gerakan tingkat surga, mengendalikan Pedang Kaisar, dan akrab dengan prinsip Pedang Kaisar. Dia hampir sama dengan Long Chen. Semua mata tertuju padanya. Aura mereka meningkat dengan cepat. Long Chen masih berada di level ke-8 Heavenly Revertier, jadi dia untuk sementara lebih rendah dari Lin Zichen. Tingkat ke-8 dari tingkat Sungai Surgawi, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lin Zichen mencibir, dan energi sejati dari tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat menyapu ke arah Long Chen, dan debu serta gumpalan darah di sekitarnya semuanya terguncang. Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, dia menggunakan transformasi jiwa naganya. Sisik naga berwarna merah darah dan duri tulang yang tajam menutupi seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi mesin pertempuran berbentuk manusia. Aura Long Chen terus meningkat. Tubuhnya bergetar dan debu di sekitarnya meledak. Auranya tidak lebih lemah dari Lin Zichen. Energi sejati yang sangat kuat. Kamu juga telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi. Lin Zichen mengerutkan kening saat merasakan aura kuat dari Long Chen. Namun, hal itu tidak membuatnya takut. Kekuatan Long Chen selalu misterius, terkadang tinggi dan terkadang rendah. Bahkan sebelum mereka pergi ke Gunung Kaisar Iblis, Long Chen telah menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Lin Zichen. Bahkan jika energi sejati kita sama, dengan kemampuanku sebagai seniman bela diri pedang, aku dapat meledak dengan kekuatan tiga tingkat energi sejati. Energi sejati milikmu, Long Chen, benar-benar tidak ada apa-apanya. Lin Zichen tertawa terbahak-bahak, dan tawanya bergema di telinga semua orang. Pada saat ini, semua orang menatap mereka berdua dan mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka takut akan kehilangan detail apapun dari momen bersejarah ini. Long Chen sebenarnya memiliki energi sejati yang sama dengan Lin Zichen. Ini berarti bahwa dia selalu berada di tingkat kesembilan dari tingkat sungai surgawi. Dia benar-benar tahu bagaimana bertahan. Namun, Lin Zichen adalah seniman bela diri pedang yang menentang surga. Roh pedang di pedang kaisarnya dapat meledak dengan kekuatan tiga kali lipat darinya. Bagaimana Long Chen bisa menandinginya? Sejujurnya, Lin Batian sangat berharap agar Long Chen membunuh Lin Zichen agar ia bisa menjadi penerus kerajaan Chang yang berikutnya. Tentu saja, premisnya adalah Long Chen tidak membunuhnya terlebih dahulu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Long Chen. Mereka ingin tahu bagaimana Long Chen akan menanggapi kata-kata Lin Zichen. Apakah kamu mengatakan bahwa energi sejatiku tidak sebaik milikmu? Sambil tertawa dingin, Long Chen mengangkat lengannya. Keterampilan hebat benih iblis hati Dao, aktifkan, dibawah kendali Long Chen, keterampilan hebat benih iblis hati Dao diaktifkan. Selain itu, itu adalah level kedua. Dengan pelepasan benih iblis, energi sejati Long Chen meroket dan melampaui Lin Zichen dalam sekali jalan. Itu mencapai empat kali level sebelumnya, sepenuhnya menekan Lin Zichen. Apa? Tingkat kedua dari keterampilan hebat benih iblis hati Dao. Kali ini, Lin Zichen benar-benar terkejut. Bahkan jika Long Chen telah mencapai tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier, dia masih akan mampu menekannya. Namun, Long Chen telah menggunakan Great Skill Dao Heart Demonic Seed. Dalam hal true energy, Lin Zichen tidak lagi sebanding dengannya. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah dikalahkan oleh siapapun dalam aspek apapun. Hari ini, dia tiba-tiba kalah dari Long Chen dalam satu aspek, dan ini membuatnya sangat tidak senang. Sepertinya kau telah memasuki istana iblis surga dan memperoleh warisan keterampilan hebat benih iblis hati Dao. Dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya menjadi murid nomor satu istana iblis surga. Ku dengar ada pedang kaisar iblis di istana iblis surga yang sebanding dengan pedang kaisar milikku. Aku ingin tahu apakah kau, Long Chen, memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Lin Zichen bertanya dengan nada provokatif. Menurutnya, Long Chen hanyalah orang luar di istana iblis surga. Memperoleh keterampilan hebat benih iblis hati Dao sudah sangat mengesankan. Pedang kaisar iblis adalah sesuatu yang diwariskan kepada setiap kepala istana di istana iblis surga. Tidak mungkin bagi Long Chen untuk memilikinya. Namun, kali ini dia benar-benar salah. Ketika Lin Zichen mengeluarkan pedang kaisar dari kantong kosmosnya, sebuah pedang suci hitam yang tampak mirip dengan pedang kaisar muncul di tangan Long Chen. Long Chen mengangkat pedang kaisar dan mengarahkannya ke Lin Zichen. Dia tersenyum tipis dan berkata, Maaf, mungkin itu di luar dugaanmu. Aku menggunakan pedang kaisar iblis ini untuk langsung menghancurkan pedang pertempuran surga kesembilan milik pedang iblis dan membunuhnya. Setelah pedang kaisar keluar, siapa yang bisa menandinginya? Namun, ketika Long Chen mengeluarkan pedang kaisar iblis, pedang kaisar, senjata dewa nomor satu yang legendaris dari kerajaan Changyang, bukan lagi satu-satunya. Setidaknya, Lin Batian dan yang lainnya dapat melihat bahwa pedang dewa di tangan Long Chen yang tampak persis seperti pedang kaisar tampaknya tidak lebih lemah dari pedang kaisar. Lin Zichen yang awalnya mengira bisa membunuh Long Chen dengan mudah, mulai terlihat sangat serius karena kemunculan pedang kaisar iblis. Tingkat ke-9 dari Heavenly Revertier, Great Skill of the Heart, Demonic Seed, dan Demon Emperor Sword semuanya menunjukkan bahwa Long Chen telah memperoleh warisan tingkat tertinggi dari Heaven Demon Palace. Ia telah menjadi orang pertama dalam sejarah yang dapat berdiri bahu-membahu dengannya. Lin Zichen tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di dunia ini. Dia selalu berdiri di puncak, tetapi tanpa disadari, ada seseorang yang berdiri di sampingnya, yang pada dasarnya setara dengannya. Bagaimana Lin Zichen bisa terbiasa dengan ini? Pada saat ini, Lin Zichen sudah memiliki keinginan kuat untuk membunuh Long Chen. Mengesampingkan fakta bahwa Long Chen harus membunuhnya, Long Chen saat ini sudah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia takut padanya. Jika dia tidak membunuh Long Chen sekarang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun? Pada saat itu, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh Long Chen. Lin Zichen perlahan mengangkat pedang kaisar. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada mereka. Melihat bahwa mereka akhirnya akan bergerak, semua orang mendongat dengan penuh harap. Di antara mereka, Lin Batian adalah orang yang paling gugup. Long Chen hebat. Dia memegang pedang kaisar iblis legendaris dari Istana Iblis Surga. Kalau tidak salah, Long Chen akan menjadi penerus Istana Iblis Surga. Ini adalah pertarungan antara dua elit muda terkuat di negara Changyang. Lin Batian sangat gembira saat memikirkan hal ini. Pada saat ini, puluhan ribu orang berseru kaget. Ini karena saat ini, Long Chen dan Lin Zichen akan bergerak. Long Chen telah lama menunggu momen ini. Hampir bisa dikatakan bahwa ketika dia memasuki Istana Iblis Surga dan mulai berkultivasi dengan sekuat tenaga, itulah saat ini, saat untuk membunuh Lin Zichen. Gemuruh. Pertarungan baru saja dimulai, dan seluruh medan perang berguncang karena kekuatan mereka. Dalam sekejap, pasir kuning berterbangan liar, dan mayat-mayat binatang Iblis dan seniman bela diri yang belum dibersihkan tersapu oleh angin kencang. Suara siulan terdengar di medan perang. Dentang. Suara yang memekakan telinga terdengar. Dua senjata paling menantang surga dari negara Changyang saling beradu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Cahaya yang menyilaukan menyala, dan Long Chen dan Lin Zichen mundur. Kemudian, pada saat berikutnya, dua sosok melintas di medan perang dan mulai saling menyerang dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, kerumunan itu tidak dapat melihat apapun. Mereka bahkan tidak dapat melihat siapa sosok-sosok itu. Satu-satunya yang dapat mereka lihat adalah pedang hitam dan emas, yang menari cepat di medan perang. Kaisar Pedang Ki Dengan suara siulan, serangan yang digunakan Lin Zichen untuk menghadapi harimau bulan kegelapan diarahkan ke Long Chen. Tanah di sepanjang jalan ditebas oleh pedang Kaisar Ki, meninggalkan jurang yang dalam. Melihat serangan yang begitu dahsyat, hati orang-orang terasa sesak, karena Long Chen sekarang terkena pedang Kaisar Ki. Hantu tanpa jejak Pada saat ini, Long Chen, yang awalnya adalah hantu, berubah menjadi bayangan tak terlihat. Pedang Kaisar Ki tidak mengenainya sama sekali, dan pedang itu terbang kekejauhan hingga menghilang. Pada saat ini, orang banyak dapat melihat bayangan yang hampir tak terlihat berputar cepat ke arah Lin Zichen. Sinar pedang iblis ke Kaisaran Ki yang tidak lebih lemah dari pedang Kaisar Ki milik Lin Zichen muncul entah dari mana dan menyerang Lin Zichen dengan ganas. Keterampilan tempur gerakan tubuh tingkat surga, hantu tanpa jejak. Lin Zichen terkejut lagi. Dia punya firasat bahwa Long Chen mungkin tahu jejak hantu tanpa jejak, tetapi dia tidak menyangka Long Chen benar-benar mengetahuinya. Selain itu, ketika dia menggunakannya, itu tidak berkarat seperti langkah sembilan istana gerakan ilahi Lin Zichen. Long Chen sudah mengetahui dua dari tiga keterampilan rahasia istana setan langit. Mungkinkah Long Chen mengetahui yang terakhir? Ekspresi Lin Zichen menjadi lebih serius. 419. Dalam keluarga kerajaan, ada tiga heaven ranking battle skills. Salah satunya adalah Divine Steps of the Nine Palace milik Lin Zichen. Dari dua lainnya, satu adalah Emperor's Way of the Sword yang saat ini digunakan Lin Zichen. Heaven ranking battle skill lainnya juga merupakan battle skill offensive, tetapi tidak terlalu kuat. Ketika dia berada di Niang Immortals Realem, skill itu dihancurkan oleh Emperor's Way Sword milik Long Chen. Lin Zichen mengolah jalan pedang kaisar, jadi dia tidak memerlukan keterampilan pertempuran peringkat surga. Meski begitu, Lin Zichen membutuhkan waktu lima tahun untuk menguasai sepenuhnya dua keterampilan rahasia peringkat surga. Lin Zichen tahu bahwa Long Chen baru berada di Istana Iblis selama seratus hari. Dalam seratus hari, Long Chen telah berhasil mengolah tiga keterampilan rahasia. Bukankah ini berarti bakat Long Chen jauh lebih tinggi daripada Lin Zichen? Lin Zichen sangat bangga dengan bakatnya dalam kultivasi. Namun, penampilan Long Chen merupakan pukulan telak baginya. Saat ini, dia benar-benar merasa bahwa Long Chen adalah orang yang paling sulit dikalahkan dalam hidupnya. Pertarungan hari ini pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Lin Zichen bukan satu-satunya yang terkejut. Sejak awal pertempuran, Long Chen telah mempertahankan situasi yang sama seperti Lin Zichen. Hal ini menyebabkan Lin Batian dan yang lainnya yang lebih mengenal Long Chen terkejut. Dalam hal kultivasi, Lin Zichen selalu menjadi eksistensi yang menantang surga di Kerajaan Changyang. Namun, hari ini, seorang ahli yang setara dengan Lin Zichen telah muncul. Yang mulia, apakah menurutmu Long Chen akan mampu membunuh pangeran keempat hari ini? Pada saat ini, Qian Jiang berbisik ke telinga Lin Batian dengan suara gemetar. Aku juga tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Pertarungan hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh Kerajaan Changyang. Jika ayah tahu tentang ini, dia mungkin akan terkejut. Bakat Lin Zichen dalam kultivasi selalu menjadi hal yang paling dibanggakannya. Di atas menara gerbang kota, terjadi berbagai macam diskusi. Di bawah menara gerbang kota, Long Chen dan Lin Zichen masih terlibat dalam pertempuran sengit. Lin Zichen memang tidak mudah dihadapi. Long Chen telah mengaktifkan kondisi terkuatnya, tetapi itu sama sekali tidak mudah. Langkah-langkah ilahi Istana 9 Di bawah pedangki penguasa iblis milik Long Chen, tubuh Lin Zichen bergerak cepat di antara sembilan arah. Langkah sembilan istana melintasi dewa begitu cepat sehingga hampir seperti teleportasi. Kecepatannya menghindar bahkan lebih cepat daripada hantu tanpa jejak. Inti dari hantu tanpa jejak terletak pada kata, tanpa jejak, tetapi langkah sembilan istana melintasi dewa adalah tentang menghindar. Tak satupun pedang kaisar iblis ki mengenai Lin Zichen. Ini adalah pedang kaisar iblis ki yang legendaris. Pedang ini persis sama dengan pedang kaisar ki milikku. Lin Zichen meraung dan menyerang Long Chen. Dia mengayunkan pedang kaisar dari atas ke bawah dan pedang emas ki melesat ke arah kepala Long Chen. Ha? Saat Long Chen mundur, dia mengayunkan pedang kaisar iblis di tangannya secara horizontal. Pedang kaisar iblis ki dan pedang kaisar ki bertabrakan. Ledakan. Terjadi ledakan keras dan lubang besar terbentuk di tanah tempat tabrakan terjadi. Debu di sekitarnya beterbangan ke segala arah. Serangan sekuat itu mengejutkan semua orang di menara gerbang kota. Ini adalah ahli sejati. Di mata semua orang di kota Jiang, pertempuran sengit antara Long Chen dan Lin Zichen bagaikan dewa. Pasir kuning menari-nari dan angin menderu. Pedang-pedang itu saling beradu lagi dan lagi. Long Chen Seng lebih kuat dari Lin Zichen dalam halki sejati, jadi pada akhirnya, dia bahkan menekan Lin Zichen. Di depan mata semua orang yang terkejut, Lin Zichen terpaksa mundur lagi dan lagi. Bajingan, ku rasa kau tidak akan menyerah sampai kau melihat petimatimu. Hari ini, aku, Lin Zichen, akan memenuhi keinginanmu. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kejeniusan sejati. Setelah mengatakan itu, sejumlah besar truki meledak dari tubuhnya. Lin Zichen seperti bom, melesat ke arah Long Chen. Saat dia bergerak maju, kekuatannya meningkat lagi. Pedang kaisar di tangannya memancarkan cahaya kemasan yang kuat saat Lin Zichen memegangnya di belakang punggungnya. Cahaya kemasan yang begitu cepat hingga tak terlihat melesat ke arah Long Chen. Angin dan awan pun bergejolak. Cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar. Prinsip pedang kaisar, pedang tertinggi dalam bela diri. Dengan teriakan keras, Lin Zichen menggunakan jurus yang membunuh harimau bulan kegelapan dengan kekuatan penuhnya. Pedang ki yang luar biasa menebas ke arah Long Chen, menciptakan jurang yang lebar dan dalam di tanah sepanjang jalan. Seperti yang diharapkan dari kaisar pedang muda. Setidaknya kultifator lain di tingkat ke sembilan dari tingkat sungai surgawi, termasuk pedang iblis, tidak akan mampu menahan gerakan Lin Zichen ini. Mereka berdua berada di tingkat ke sembilan dari tingkat sungai surgawi, tetapi Lin Zichen jauh lebih kuat daripada pedang iblis. Long Chen sangat tenang. Serangan Lin Zichen telah dieksekusi sepenuhnya, sementara serangan Long Chen telah dieksekusi dengan sangat tenang. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Long Chen berdiri di posisi semula, mengumpulkan semua kisejati di tubuhnya dan mengayunkan pedang kaisar iblis di tangannya. Prinsip pedang kaisar iblis, pedang tertinggi kaisar dao. Di bawah eksekusi Long Chen, pedang ki hitam yang tidak lebih lemah dari pedang tertinggi marsial dao membubung ke langit, meledak dengan cahaya hitam yang aneh. Kemudian, bertabrakan dengan pedang tertinggi marsial dao. Prinsip kedua gerakan ini sangat mirip. Di bawah tingkat kultivasi yang sama, truki Long Chen sedikit lebih kuat, dan langsung menghancurkan pedang tertinggi marsial dao. Gemuruh. Suara ledakan yang lebih dahsyat terdengar, dan gelombang suara menyapu. Banyak orang yang menonton dari menara kota menjadi pucat karena terkejut. Apa? Kali ini, Lin Zichen bahkan lebih terkejut. Long Chen bahkan tahu tentang jejak hantu dan teknik benih iblis besar dao hard. Lin Zichen berpikir bahwa Long Chen pasti tidak berhasil mengolah prinsip pedang kaisar iblis. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen tidak hanya bisa melakukannya, tetapi dia juga bisa melakukannya tanpa bergerak. Dia bahkan lebih baik daripada Lin Zichen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa begitu menentang alam? Lin Zichen mengeluarkan raungan yang menggila. Kekuatan pedang tertinggi kaisar dao telah langsung menghancurkan pedang tertinggi marsial dao miliknya. Gelombang kejut yang tersisa menyapu pasir kuning di langit dan melonjak ke arah Lin Zichen. Wajah Lin Zichen pucat, dan dia dengan cepat mengeksekusi gerakan ilahi sembilan langkah istana untuk melawan. Long Chen, kau memaksaku. Baiklah, karena kau tidak akan menahan diri, aku pun tidak akan menahan diri. Pada saat ini, Lin Zichen hampir menjadi gila. Dia menunjukkan sisi kuatnya berulang kali, tetapi setiap kali, Long Chen mampu menekannya sepenuhnya. Perasaan tertekan ini membuat Lin Zichen ingin muntah darah. Namun, kali ini, bukan Lin Zichen yang melakukannya terlebih dahulu. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Long Chen menggunakan pedang tertinggi kaisar dao untuk mematahkan pedang tertinggi marsial dao milik Lin Zichen. Kemudian, tubuhnya bergerak cepat dan berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, dia hanya berjarak 20 meter dari Lin Zichen. Pada saat ini, mata Long Chen dingin, dan niat membunuh yang kuat melintas di matanya. Kemudian, dia melambaikan pedang kaisar iblis di tangannya. Itu masih gerakan yang sama. Di menara kota, Lin Batian dan yang lainnya tercengang. Pada saat ini, ketika mereka melihat Long Chen mengambil inisiatif untuk menyerang, jantung mereka berdebar kencang. Jurus yang baru saja dilakukan Long Chen terlalu mengerikan. Namun, yang mengejutkan mereka, jurus yang digunakan Long Chen sekarang bukanlah jurus yang sama seperti sebelumnya. Mungkinkah, di tengah medan perang, jantung Lin Zichen bergetar, dan matanya melebar. Dia dengan gila menggunakan Divine Traversing Nine Palace Steps dan mundur 30 meter. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan sekali lagi mengaktifkan ki di tubuhnya. Dia berteriak pada Long Chen dengan tak percaya, tidak mungkin, bahkan aku tidak yakin bisa melakukan gerakan ini dengan stabil. Kau pasti tidak bisa melakukannya. Dalam proses berteriak, dia benar-benar memegang pedang kaisar di tangannya dengan postur yang sama seperti Long Chen. Dalam prosesnya, pedang kaisar iblis dan pedang kaisar berasal dari sumber yang sama, jadi ketika mereka menggunakannya, itu kurang lebih sama. Pedang tertinggi kaisar dao dan pedang tertinggi bela diri dao masing-masing adalah jurus pertama pedang kaisar iblis dan pedang kaisar. Saat ini, pertarungan terakhir antara Long Chen dan Lin Zichen adalah jurus paling mengerikan dari pedang kaisar iblis dan pedang kaisar. Kekuatan jurus ini bahkan mendekati jurus pertempuran tingkat surga tengah. Momen terakhir telah tiba. Long Chen perlahan menutup matanya. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Untuk momen ini, dia telah menyendiri selama tiga bulan. Tiga bulan, hanya untuk berdiri di sini hari ini dan menggunakan pedang kaisar iblis di tangannya untuk menebas dengan sekuat tenaga. Dua gerakan paling dahsyat mengguncang langit. Angin menderu sekali lagi, dan pasir kuning tak berujung berputar-putar, mengelilingi Long Chen dan Lin Zichen. Pada saat ini, hal itu menarik perhatian orang banyak. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan nafas. Seperti kata pepatah, tidak ada yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir sampai akhir. Pertempuran ini masih penuh dengan pertempuran, tetapi satu hal yang pasti. Saat ini, Long Chen sudah menjadi jenius teratas kerajaan Changyang. Secara kebetulan, nama mereka berdua mengandung kata, Chen. Sudah kukatakan sebelumnya, di antara kita berdua, hanya satu yang bisa bertahan hidup hari ini. Menutup matanya, bibir Long Chen bergerak sedikit. Pada saat yang gila ini, dia sangat pendiam. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang berkultivasi dengan tenang di puncak gunung Kaisar Iblis. Semua ini diajarkan kepadanya oleh Zhao Qingyun. Awan putih, angin sepoi-sepoi, segalanya tampak seperti puncak gunung Kaisar Iblis. Pada saat ini, Long Chen dengan lembut menebas dengan pedangnya. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna. Pada saat ini, seluruh dunia tampak hancur. Ledakan mengerikan terdengar. Di bawah serangan pedang Long Chen, semuanya tampak hancur dan tersapu ke arah Lin Zichen. Prinsip pedang Kaisar Iblis. Pedang tertinggi diabolisme. Jurus terkuat dari prinsip pedang Kaisar Iblis dipertunjukkan oleh Long Chen. Dalam sekejap, seluruh dunia di hadapan Long Chen seakan meledak. Tanpa diragukan lagi, dia telah menggunakan pedang Iblis tertinggi hingga ke kondisi puncaknya. Bahkan Zhao Qingyun mungkin tidak dapat menggunakannya hingga ke kondisi ini. Di sisi lain, Lin Zichen juga telah menyelesaikan serangannya. Seperti Long Chen, serangannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Namun, di bawah pedang Iblis tertinggi Long Chen yang hampir sempurna, semuanya menjadi gelap. 420. Pergilah ke neraka. Prinsip pedang Kaisar, pedang tertinggi Kaisar. Sinar ki pedang emas meledak dari tubuh Lin Zichen. Dia telah menggunakan semua ki sejati di tubuhnya untuk menyelesaikan gerakan paling kuat ini. Gerakan ini berada di luar kendalinya. Ketika meninggalkan pedang Kaisar, gerakan itu menghancurkan semua yang ada di depannya dengan cara yang kejam. Long Chen, mari kita lihat apakah kamu masih akan mati. Lin Zichen akhirnya bisa tenang setelah berhasil menggunakan jurus ini. Ia sedikit gugup karena tidak tahu apakah ia bisa menggunakannya. Namun setelah menggunakannya, ia menghela nafas lega. Orang lain mungkin tidak tahu kekuatan pedang tertinggi Kaisar, tetapi ia mengetahuinya dengan sangat baik. Bahkan seorang ahli biasa yang mencapai alam surga ia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, apa yang terjadi dengan seruan orang-orang di menara gerbang kota? Lin Zichen tertegun. Tiba-tiba ia merasakan firasat buruk. Ia segera berbalik dan melihat ke arah Long Chen. Pada saat ini, ia melihat pedang tertinggi Kaisar yang sangat ia banggakan didorong mundur oleh gerakan Long Chen yang bahkan lebih kuat. Pedang itu hancur dan berubah menjadi debu yang memenuhi langit. Kekuatan pedang iblis tertinggi itu seperti gelombang pasang yang menenggelamkan Lin Zichen dalam sekejap. Tidak, teriakan putus asa bergema di langit di atas medan perang. Puluhan ribu orang merinding dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar teriakan itu. Mereka semua melihat dengan mata kepala sendiri bahwa gerakan terakhir Lin Zichen tidak sebanding dengan Long Chen. Di bawah pedang iblis tertinggi Long Chen, Lin Zichen tenggelam dalam cahaya pedang. Semburan kekuatan melanda medan perang. Tidak, yang putus asa itu masih bergema di telinga semua orang. Semuanya berakhir. Pasir kuning perlahan-lahan hanyut, dan angin tidak lagi menderu. Di bawah tatapan tercengang semua orang, hanya Long Chen yang tersisa berdiri di medan perang. Dia memegang pedang kaisar iblis di tangannya dengan tenang. Semua orang di menara gerbang kota terkesiap ketika mereka melihat betapa teliti dia. Semua orang juga melihat sebilah pedang emas tertancap di tanah tidak jauh dari Long Chen. Itu jelas pedang kaisar, tetapi pemilik pedang kaisar tidak ditemukan dimanapun. Lin Batian tahu. Lin Zichen pasti telah berubah menjadi debu oleh serangan dahsyat Long Chen dan menghilang di udara. Gerakan terakhir Long Chen hampir dapat menghancurkan seluruh menara gerbang kota Jiang City, belum lagi tubuh mungil Lin Zichen. Jenius teratas kerajaan Chang yang telah meninggal di tangan Long Chen di depan gerbang kota Jiang. Orang-orang di kota Jiang tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka hanya melihat dua ahli yang setara terlibat dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Namun, hati 3000 kavaleri kuda hantu, 8 jenderal, dan Lin Batian tidak dapat lagi digambarkan sebagai badai yang dahsyat. Bagi mereka, itu adalah subversi. Mereka tidak punya pilihan selain tetap waspada. Mereka melihatnya beberapa kali sebelum mereka dapat memastikan bahwa Lin Zichen benar-benar telah menghilang dari dunia ini. Lin Zichen sudah meninggal. Dia telah mati di tangan Long Chen. Dia telah mati di bawah pedang kaisar iblis di tangannya. Berita ini menyebabkan banyak orang di kota kekaisaran terjatuh dari kursi mereka, termasuk ayah Lin Batian, kaisar pedang, orang paling berkuasa di kerajaan Changyang. Wajah Lin Batian menjadi pucat dan dia duduk di tanah. Dia tidak khawatir Long Chen akan membunuhnya, tetapi kebenaran telah mengejutkannya sehingga dia tidak bisa duduk diam. Meskipun dia menentang Lin Zichen, dia tahu betapa pentingnya Lin Zichen di kerajaan Changyang. Dia pada dasarnya adalah simbol seni bela diri kerajaan Changyang. Hari ini, simbol ini telah diinjak-injak oleh seseorang. Orang ini telah menciptakan banyak keajaiban. Hingga hari ini, keajaiban yang telah diciptakannya telah mengejutkan dunia. Dia adalah Long Chen. Suasana benar-benar sunyi. Semua orang menatap Long Chen dengan linglung. Gerakannya yang kecil membuat semua orang gemetar dan mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Pada saat ini, Long Chen tidak segembira yang dibayangkannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa Lin Zichen hanyalah batu sandungan bagi pertumbuhannya. Sekarang setelah dia menjatuhkannya, pikirannya jauh lebih terbuka. Dia tahu bahwa pertempuran hari ini hanyalah awal yang baru dan bukan akhir. Ini adalah awal yang benar-benar baru. Mulai hari ini dan seterusnya, dia, Long Chen, akan memulai jalan yang lebih luas. Setelah menyimpan pedang kaisar iblis, dia menatap langit dan tiba-tiba merasa seolah-olah awan telah terbelah dan memperlihatkan bulan. Pikirannya jernih. Awalnya, dia membunuh Lin Zichen untuk melampiaskan amarahnya, tetapi sekarang setelah dia melampiaskan amarahnya, dia merasa jauh lebih tenang. Long Chen menyimpan pedang kaisar di dalam tas kosmosnya. Dia terlalu kejam dan menghancurkan segalanya. Kalau tidak, pasti ada keuntungan lain selain pedang kaisar. Karena aku telah mengambil pedang kaisar iblis dari istana iblis surgawi, aku akan menyerahkan pedang kaisar kepada Tuhan. Bagaimanapun, pedang kaisar dan pedang kaisar bukanlah sesuatu yang baik atau jahat. Long Chen berpikir dalam hati. Pada saat ini, Xiao Lang dan Ling Qi datang ke sisinya dengan gembira. Pada saat ini, Xiao Lang telah berubah menjadi tampilan yang imut dan menatap Long Chen dengan kagum. Xiao Lang harus mengakui bahwa meskipun dia sudah berada di tingkat ke-9 Earth Rank, jika dia bertarung dengan Long Chen, bahkan dengan Nin Hell Ancestral Flame, tidak pasti siapa yang akan menang. Chen, mata Ling Qi dipenuhi dengan emosi. Dia tahu bahwa alasan mengapa Long Chen sangat membenci Lin Zi Chen adalah karena pedang kaisar Qi. Jika bukan karena itu, Ling Qi tidak akan meninggalkan strategiok langit misterius. Ada apa? Akhirnya aku berhasil membalas dendam. Kau seharusnya bahagia. Long Chen memegangnya erat-erat di tangannya dan bertanya dengan lembut. Aku tidak sedih, aku hanya sangat tersentuh. Ling Qi menatap Long Chen, matanya yang bersemangat berbinar-binar. Gadis bodoh. Long Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, bahkan jika aku membunuh Lin Zi Chen hari ini, itu tidak masalah. Aku masih belum menemukan buah abadi sembilan surga untukmu. Tidak perlu terburu-buru. Ling Qi segera berkata, Chen, apakah kamu akan membalas dendam kepadaku seperti ini jika nanti ada orang yang menindasku? Itu wajar saja. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala Little Si ku, aku akan membuat mereka mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Long Chen sambil tersenyum. Seseorang seharusnya tidak mengingkari kata-katanya. Jangan mengingkari kata-katamu, kata Ling Qi. Tentu saja. Tidakkah kau tahu orang macam apa aku, Long Chen? Aku jelas pria sejati. Namun, pria ini punya beberapa hal yang harus diselesaikan sekarang. Little Si, kembalilah ke pedang Ling Qi. Oke, Ling Qi menganggup dan kembali ke pedang Ling Qi dengan patuh. Long Chen memanggil Xiao Lang dan berlari menuju menara gerbang kota. Di bawah tatapan takut orang banyak, Long Chen muncul di depan Lin Batian. Long Chen saat ini seperti iblis bagi mereka. Semua orang mundur dan tidak ada yang berani berdiri di depan Lin Batian. Lin Batian, apakah kamu mengerti mengapa aku memukulmu tadi? Tanya Long Chen. Aku mengerti. Dengan kekuatanmu, wajar saja. Untuk memukulku, Lin Batian menatap Long Chen dengan wajah pucat. Meskipun dia mencoba mengendalikan diri, kakinya masih gemetar dan dia tidak bisa berdiri. Sekarang kau tahu bagaimana caranya takut padaku, Long Chen mencibir. Long Chen, tolong jangan bunuh aku. Aku mohon padamu. Saat aku memburumu, aku masih bertarung di luar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, tanpa aku, apakah kau bisa memancing Lin Zi Chen keluar? Lin Batian berkata cepat. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Long Chen berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi, kau harus melakukan sesuatu untukku. Sesuatu yang sangat penting. Tolong beritahu aku. Jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya untukmu. Lin Batian siap mempertaruhkan segalanya di saat-saat terakhirnya. Sebenarnya sangat sederhana. Long Chen mengangkat kepalanya dan menatap 3.000 anggota kavaleri berat kuda hantu. Kemudian, dia meninggikan suaranya dan berkata-kata demi kata, Lin Batian, kembalilah dan beritahu Kaisar Pedang bahwa aku telah membunuh Iblis Pedang dan Lin Zi Chen. Aku yakin tidak akan lama lagi aku akan kembali ke kota Kekaisaran. Pada saat itu, katakan padanya untuk membersihkan lehernya. Aku, Long Chen, akan membunuhnya di depan semua orang di kota Kekaisaran Biang. Apakah kau mengerti? Kesombongan Long Chen menyebabkan semua orang saling memandang. Awalnya, ketika Long Chen membunuh Lin Zi Chen, semua orang mengira dia cukup kuat. Namun, dia masih sangat nakal dan tidak terkendali. Dia bahkan mengarahkan sasarannya pada Kaisar Pedang dan menyuruhnya untuk mencuci lehernya dan menunggu Long Chen membunuhnya. Semua orang menghirup udara dingin. Lin Batian, apakah kau mendengarku dengan jelas? Jika kau tidak bisa melakukannya, aku akan membiarkan orang lain melakukannya. Namun, aku tidak bisa menjamin hidupmu. Long Chen berkata dengan dingin. Saya bisa melakukannya, saya pasti bisa melakukannya. Lin Batian berkata cepat. Dia takut dengan nada bicara Long Chen tadi. Dia dengan cepat menyetujui permintaan Long Chen. Tentu saja, dia tidak bisa berkata apa-apa atas kesombongan dan ketidaktahuan Long Chen. Lin Zichen adalah yang terkuat di antara generasi muda. Bukan masalah besar baginya untuk dibunuh oleh Long Chen. Namun, Kaisar Pedang adalah ahli alam penyempurnaan surgawi. Dia adalah yang terkuat di Kerajaan Changyang. Bahkan Zhao Qingyun dari Istana Iblis bukanlah tandingannya. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah mereka pernah bertarung sebelumnya. Sekarang sebagian besar Kerajaan Changyang berada di bawah kendali keluarga kerajaan, mudah untuk membanggakan Kaisar Pedang. Tapi Long Chen, mengapa kau begitu kejam terhadap keluarga kerajaanku? Ku rasa ayah kerajaanku tidak pernah mencoba membunuhmu. Pada saat ini, Lin Batian bertanya dengan suara gemetar. Anda ingin tahu alasannya? Long Chen tersenyum tipis. Ia menyapukan pandangannya ke arah kerumunan dan berkata dengan suara yang jelas, kalau begitu aku akan menceritakan semuanya. Pertama-tama, Kaisar Pedang pasti telah memberikan perintah untuk memburuku. Sekarang setelah aku membunuh dua putranya dan satu adik laki-lakinya, apakah ia akan mengampuni aku? Selain itu, ada hal penting lainnya. Ekspresi Long Chen muram saat dia mengucapkan kata demi kata, dulu aku punya saudara laki-laki. Dia adalah anggota keluarga Mo, salah satu dari empat klan besar di kota Kekaisaran. Namun, saat dia berusia enam tahun, seluruh keluarganya dieksekusi. Kau pasti mengerti apa yang kukatakan. Hanya keluarga Kekaisaran yang berhak mengeksekusi seluruh keluarga. Jadi, apapun yang terjadi, Kaisar Pedang harus mati. Terima kasih telah menonton!